Oke, kalau gitu kita lanjut aja nih langsung teman-teman ke sesi berikutnya Yaitu pematian langsung yang akan dipimpin oleh moderator cantik kita hari ini, Kak Andum Kepada Kak Andum, waktu dan juga tempat aku persilahkan Baik, terima kasih banyak kepada MC atas kesempatannya Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Jadi perkenalkan, nama saya Andum Jamela, saya adalah putri Pajajaran Favorit 2020 Serta Duta Kampus SDG Sunifat Pajajaran Nah, rasanya juga akan kurang nih kalau belum membuka suatu acara Dengan menyapa terlebih dahulu Jadi saya ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Kang Rizky Permana Dan Bapak Bugi Suseno, selaku narasumber Serta para peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini Nah, diharapan juga para peserta dapat menimak dengan baik hingga akhir acara Karena tentunya kita akan mendapatkan banyak informasi penting Serta wawasan baru Nah, materi yang pertama kita akan mengulik nih Salah satu startup pertanian di Indonesia yang sudah sangat terkenal tentunya Untuk itu, telah hadir bersama kita Bapak Bugi Suseno, selaku Vice President Source and Marketing TukangSayur.co Oke, mungkin Panitia bisa bantu tolong tampilkan CV beliau Beliau juga merupakan seorang konsultan digital marketing sejak tahun 2014 hingga saat ini Serta mengajar visual komunikasi desain atau DKP di Unindra sejak tahun 2019 hingga saat ini Sangat banyak pengalaman-pengalaman beliau yang tentunya bisa kita lihat langsung ya Di layar kaca teman-teman Beliau juga mitra Astra Sempurna, PT. KOO Sebagai co-founder pada tahun 2012 hingga Desember 2014 Oke, mungkin para peserta dan teman-teman juga sudah penasaran nih Untuk itu, telah hadir bersama kita Bapak Bugi Suseno Oh, mari kita sambut Pak Bugi Selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan nih Baik, mungkin kepada Pak Bugi saya persilahkan Oke Slide-nya dari saya atau dari Panitia? Pak Panitia, boleh bantu tampilkan? Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman Mungkin sedang ada kendala teknis Bagaimana Panitia? Oke Baik Pak, kepada Bapak saya persilahkan Atau dari saya aja slide-nya Itu gimana? Oke Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Nah, mungkin sebelumnya kita juga sekalian mengumumkan bahwa Sebelumnya nama kami adalah tukangsayur.co Dan saat ini kami lagi proses untuk melakukan rebranding Dimana kami merubah logo kami Dan kami juga merubah nama kami Jadi cuma ujungnya aja sih yang dirubah Dari .com menjadi .id Karena dengan .id kita semakin menunjukkan lokal kita Asli kita bahwa kita dari lokal dari bank dari Indonesia Seperti itu Jadi kita merubah itu semua Sekaligus yang paling utama adalah kami merubah logo kami saat ini Kami merubah logo kami dari yang mungkin Kalau untuk zaman sekarang yang udah old school seperti itu Dan saat ini kami lebih merubah Lebih mengarah Karena kami akan melihat market kami dari 5 tahun sampai 15 tahun ke depan Yang mana mungkin sekarang mulai dikuasain oleh generasi milenial Sebentar lagi oleh kalian semua Gen Z dan mungkin nanti berikutnya adalah generasi alfa Seperti itu Jadi kami mulai mengadopsi perubahan-perubahan tersebut Sehingga kami pun mulai lebih membuat kesan lebih fresh Lebih segar dan mungkin kalau rekan-rekan semuanya lihat semua Ada seperti tangan memeluk seperti itu Kami ingin menunjukkan bahwa kami semakin care terhadap mitra-mitra kami Dan juga kepada konsumen kami Oke next Jadi tukang sayur.id ini mungkin saya mulai menyebutkan .id-nya ya Seperti itu Tukang sayur.id ini dirintis dan dibuat oleh rekan saya Namanya Pak Celi Triwubowo sebagai founder-nya Berawal sebenarnya dari Ingin memberikan servis yang terbaik kepada ibu-ibu rumah tangga Karena sebenarnya ada cerita yang cukup unik waktu beliau merintis ini Karena beliau ini sebenarnya tidak ada background dari pertanian Malah beliau ini background-nya dari teknik mesin Bireo sebagai I.O. dan juga pernah menjadi manager salah satu band terkenal di Indonesia Jadi background-nya bertolak belakang sama sekali Tapi pas waktu kenapa dia terpikirkan untuk membuat aplikasi ini Sewaktu istrinya hamil anak yang pertama kalau tidak salah Akhirnya pas udah hamil besar dia diminta tolong untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Seperti itu. Waktu itu masih mengandalkan tukang sayur keliling Seperti itu. Tukang sayur keliling dan karena beliau laki-laki Tidak ikut ngumpul dengan ibu-ibu kompleks seperti itu semuanya Jadi selalu mendapatkan sayuran yang kondisinya udah tidak lengkap Dan mungkin kurang segar semakin siang seperti itu Sehingga beliau terpikirkan untuk bagaimana nih Untuk yang tidak bisa ke pasar waktu tahun 2016 ini tidak bisa ke pasar Tapi tetap bisa mendapatkan servis yang sama di jam pagi-pagi Dimana produk lebih segar seperti itu Akhirnya mulailah beliau menciptakan aplikasi ini semua Dan yang uniknya dari kami adalah Biasanya waktu era tahun sekitar tahun 2015-2016 itu Biasanya sewaktu orang memulai bisnis dan masuk ke dunia digital Atau istilahnya masih online seperti itu Akan memulainya dari website Tapi kita memulainya pertama kali dari aplikasi Yang mana mungkin sangat berisiko tinggi pada saat itu Karena semua orang belum terbiasa dengan aplikasi Belum sangat familiar dengan aplikasi Ya apalagi harus download Masih sekarang udah banyak sekarang Apa bonus-bonus untuk memori seperti itu ya Kuota dan lain-lainnya Waktu itu benar-benar internet pun masih cukup mahal ya Seperti itu Oke, next Ya mungkin ini garis besarnya ya Dari tukang sayur.id Dimana kita bertujuan pertama adalah menyediakan produk yang segar Kedepan pintu Anda dari pasar tradisional Jadi, rekan-rekan Kami ini adalah secara tidak langsung adalah Sebenarnya melakukan proses mendigitalisasi pasar tradisional Kenapa kami masuk ke pasar tradisional? Karena dengan berkembangnya retail-retail modern Seperti itu Pasar tradisional itu sangat tertinggirkan Apalagi tidak bisa semuanya Pasar tradisional di Indonesia Itu dibuat menjadi lebih modern Tidak becek Seperti itu semuanya Kami berpikiran bagaimana produk ini kami ambil dari mana Kami melihat pasar tradisional bisa kita optimalkan Dengan kita menjadi channel distribusi buat mereka Seperti itu Karena kalau rekan-rekan lihat Produk-produk yang kami display di aplikasi kami 90% adalah produk yang ada di pasar Yang ada di pasar tradisional Mudah-mudahan rekan-rekan di sini pernah ke pasar Seperti itu Menemani orang tuanya Atau mungkin sendiri Untuk membeli kebutuhan Jadi Kalau kami mendigitalisasi pasar tradisional Dengan membina pedagang-pedagang Itu butuh waktu yang sangat lama Untuk mengenalkan mereka dengan teknologi Akhirnya kami melakukannya sendiri Tanpa harus ini Tanpa mereka sadari Sebenarnya kami membantu mereka Untuk menjadi salah satu channel distribusi Dimana bagi ibu rumah tangga Atau siapapun keluarga di Indonesia Yang tidak bisa ke pasar Bisa menggunakan platform kami Untuk mendapatkan produk-produk segar Yang ada di pasar Seperti itu Dan Kenapa kami menargetkan pasar tradisional Untuk kami bantu Karena pasar tradisional Merupakan salah satu channel distribusi Yang besar bagi Petani Kalau perputaran produknya tinggi Di pasar tradisional Secara tidak langsung Akan memberikan permintaan yang besar Terhadap petani-petani di Indonesia Seperti itu Dan saat ini Kami sistemnya ada kemitraan Mitra itu adalah Yang akan membeli produk Ke pasar tradisional Dan akan melakukan repacking semuanya Melakukan QC Membersihkan produk tersebut Sehingga Tidak tampil Seperti pasar tradisional Dan mereka yang akan Mendeliver ke end user Secara langsung Seperti itu Mungkin nanti Kalau ada yang mau bertanya Tentang mitranya Ini semua Kita bisa ditanya jawab Atau nanti Mungkin kalau ada waktu Teman-teman bisa langsung bertanya Target market kita saat ini adalah Ibu rumah tangga Di Indonesia yang terhubung Dengan smartphone Dan value proposition kita adalah Bagaimana Tukang sayur ini Memungkinkan pengguna Untuk mendapatkan sayuran segar Atau kebutuhan yang lainnya Dari pasar tradisional Melalui aplikasi kami Dengan pengiriman yang flat Di seluruh Indonesia Sebagai informasi Pengiriman kami adalah 12 ribu Di seluruh Indonesia Seperti itu Dan kami pun mulai sekarang Bertahap bekerjasama Dengan UMKM Untuk menjadi channel Distribusi mereka Kenapa? Karena UMKM Bagi usaha kecil Yang baru memulai Sekarang ini Yang menjadi problem Yang kami sangat concern Adalah dari ongkos kirim Teman-teman Produknya harganya 10 ribu Ongkos kirimnya bisa 15 ribu Bisa 25 ribu Bahkan 30 ribu Umpamanya teman-teman di Bandung Rumahnya di Dago Sebagai yang memproduksinya Yang order di Buah Batu Tinggal bisa dihitung saja Berapa ongkosnya Dari Dago ke Buah Batu Seperti itu Tapi kalau bekerjasama dengan kami Kemana pun permintanya Bahkan yang cimahi Bahkan yang dipada larang Minta semua flat 12 ribu Seperti itu Dan Produk yang kami tawarkan Adalah produk yang segar Perlengkapan rumah tangga Yang bersumber tradisional Kami kirim ke pagi hari Dan salah satu kompetitif Advantage kami adalah Kami menyediakan paket siap masak Paket siap masak itu adalah Dimana Mitra kami membuat suatu menu Masakan rumahan Yang biasa umum dikonsumsi oleh rumah tangga Mitra kami menyiapkannya Kami packing secara rapi dan bersih Dan kami menyediakan Informasi bagaimana cara membuatnya Seperti itu Dan itu pula yang membuat kami Walaupun kami Mungkin tidak terlalu terekspos Seperti platform-platform lainnya Yang sudah sangat besar Dengan funding yang sangat besar Tapi kami bekerja sama Tahun ini dengan Unilever Food Untuk mempromosikan Merek mereka Seperti Bango Royco Bagaimana Kita membuatkan Dengan bumbu mereka Itu Menjadi solusi Buat konsumen tahu Kalau beli Royco Itu bisa bikin ini Bisa bikin ini Bisa bikin ini Seperti itu Nah Di sini kami Sistem bagi hasilnya Yang kami bagi hasil Dengan Mitra adalah Kami berbeda mungkin Dengan seperti Kalau peratom di e-commerce Kalau di e-commerce Dari total Dari total Transaksi yang ada Dipotong sekian persen Kalau kami Untuk Mitra Kami bagi hasilnya adalah Dari setiap produknya Jadi mungkin Saya kasih contoh sederhana Perhitungan Umpamanya Harga cabai rawit Harga cabai rawit Diumpamakan Di harga di pasar Adalah seribu Sebelum kami display Di aplikasi Kami sudah memberikan Marjin Untuk menjaga produk tersebut Dalam kondisi naik turun Kami umumnya Memberikan sekitar Sepuluh persen Jadi Kami melihatnya Harganya menjadi Seribu seratus Sewaktu kami display Di aplikasi Kami menjualnya Menjadi Seribu dua Dari Seratus rupiah tadi Yang dari Seribu seratus Ke seribu dua Ratu 60 persen Buat mitra 40 persen Buat kami Jadi kalau Rekan-rekan perhatikan Perhitungannya Kami mendapat 40 perak Tapi mitra Akan mendapatkan 160 perak Seperti itu Dan kita pun Membagi dari Biaya pengiriman Dimana dari 12 ribu tersebut 80 persen Buat mitra 20 persen Buat kami Alhamdulillah Kami Sudah mendapatkan Beberapa reward Dari Dari aplikasi kami Di luar negeri Pertama di Korea Dan startup entity Dan Sistar Kami sebagai perwakilan Dari Indonesia Dan kenapa kami bisa Menjadi Di Korea kami Menjadi pemenang Dan kami dipilih Untuk mewakili Karena Dengan bisnis model Seperti kami Kami bisa menjawab Bagaimana Mendeliver 1000 order Dalam waktu 4 jam Bisnis model kami Secara proven Diakui secara Internasional Bisa menjawab Hal tersebut Dan itu yang sekarang Kami lagi kejar Secara bertahap Untuk Makin Mendeliver produk Sebanyak mungkin Ke ibu rumah tangga Di seluruh Indonesia Next Tujuan Dan Objektif Dari kita Dari kita adalah Dimana konsumen Bisa melakukan Pemesanan langsung Kami melakukan Pengiriman Setiap hari Pengiriman kami H plus 1 Dan Diberikan pelayanan Khusus oleh Mitra kami Kenapa kami bilang Pelayanan khusus Dan terus Sebagai informasi Juga Kami Boleh Dibandingkan Dengan platform Yang lain Secara konsisten Bisa menjaga H plus 1 Adalah Aplikasi kami Terutama Waktu Tahun 2020 Sangat terbukti Dengan sistem Bisnis modal kami Adalah Waktu Pandemi Covid Pertama kali Menyebar di kita Waktu Maret 2020 Dimana Yang lain Itu tidak bisa Mendeliver produk Secara langsung Di hari itu Mereka punya Kapasitas Tentu Cuma sekian Ratus Kami bisa Sampai 10 ribu Per hari Mengirimkan Di situ Dan bisa terdiri Secara baik Ke konsumen Karena Tidak mungkin Konsumen belanja Hari ini Mau menunggu Sampai 2 hari Dan 3 hari Seperti itu Dan Kenapa khusus Jadi uniknya Di kami adalah Begini Konsumen bisa Merequest Karena Target kami Adalah 90% Adalah Para ibu Ibu rumah tangga Seperti itu Mereka punya Request-request Khususus Seperti itu Seperti Mereka ada Order wortel Minta dikopasin Tentangnya Udah bersih Dan terutama Di produk Di fresh Di daging Ayam dan ikan Di daging Mereka ada Request Minta di Iris tipis Seperti itu Minta dipotong Dadu Ayamnya Minta dipotong 8 Kuli Dilepasin Ikan Minta langsung Dibersihin Sisinya Seperti itu Itu tidak akan Bisa dijalankan Oleh aplikasi lain Alhamdulillah Kami bisa melakukan Servis tersebut Mereka bisa Request Bahkan Mereka bisa Mereka order Udang Mereka minta Dikupasin Bahkan ada Salah satu Pelanggan kami Udah kulitnya Minta dikopasin Kepalanya Minta dipisahin Tapi kepalanya Tetap minta dikirimkan Begitulah Keunikan Dari konsumen Kita Seperti itu Kenapa Kami bilang Kami bilang Khusus Karena sekarang Yang menjadi Kekuatan kami Adalah Bagaimana Menciptakan Hubungan Emosional Antara mitra Kami Kami diwakili Oleh mitra Dengan konsumen Kami yang langsung Karena kami Percaya Dan kami Yakin Persaingan Kedepannya 5 tahun 10 tahun 15 tahun Kedepan Platform Seperti kami Akan semakin Menjamu Yang akan Bertarung Adalah Bukan Masalah Produknya Bukan Adu promo Yang akan Bertarung Yang akan Berkompetisi Secara Sustain Adalah Bagaimana Kita bertarung Meningkatkan Service level Kita Seperti itu Promo Hanya sesaat Seperti itu Kita hanya Bisa mengakuisisi Bisa menjadi Daya tarik Tapi bagaimana Melakukan Replanishment Order Atau repeat Order Service level Yang akan Menentukan Ini bisnis Model kami Di mana Pelanggan Order ke Aplikasi Insya Allah Tahun depan Kami akan Mulai aktif Di website Seperti itu Kami akan Buka channel Baru Jadi Pelanggan Kalau teman-teman Order di Aplikasi Setelah memilih Produk Nanti Teman-teman Di daerah Dago Nanti Kalau kami Sudah punya Mitra Di daerah Dago Akan muncul Nama-nama Mitra kami Di daerah Dago Teman-teman Tinggal Milik Seperti itu Orderan itu Masuknya Di server kami Yang akan kami Deliver Setelah nama Mitra dipilih Oleh konsumen Mitra nanti Akan belanja Ke pasar tradisional Langsung mereka Melakukan Repacking Melakukan QC Melakukan Bersihin Semuanya Packingnya Tidak melakukan Packing pasar Karena kami Menyediakan Packing khusus Seperti itu Setelah itu Mereka akan Menderiver Ke konsumen Mulai dari jam 6 pagi Sampai jam 11 Itu limit kami Yang kami akan Jaga Seperti itu Next Nah Apa sih yang menjadi Kenapa Berdasarkan Survei kami Diskusi kami Melakukan forum Dengan konsumen Konsumen kami Seperti itu Apa sih yang membuat Mereka suka sama kami Apa yang membuat Mereka loyal Kepada kami Pertama Kami tidak ada Namanya Whiting list Terhadap orderan Tidak ada yang Namanya Whiting list Kami garansi 100% Produk segar Kalau sampai tidak Akan kami ganti Special services By Mitra Yang tadi Udah saya singgung Flat dan low delivery Fee Untuk seluruh Indonesia Kami terus Mendukung Produk-produk WMKM Karena ini Menjadikan nilai Lebih Kami bisa Membantu Mereka Mendistribusikan Dan ini Bisa Itu pun Menjadi pilihan Yang lebih Berbeda Terhadap Konsumen-konsumen Kami Sehingga Mereka Mereka bisa Membeli Mereka bisa Membeli cimol Mereka bisa Membeli Gorengan Seperti itu Pempe Apa semua Sekaligus Mereka belanja Kebutuhan Sehari-hari Harga kami Tentukan Berdasarkan Area Jadi Jadi Untuk Bandung Itu Harganya Beda Dengan Tangerang Beda Dengan Bekasi Beda Dengan Bogor Beda Dengan Depok Di Jawa Barat Itu Harganya Berbeda Karena Situasi Pasarnya Pun Berbeda Sistem Distribusinya Pun Berbeda Bahkan Kami pun Melakukan Produk-produk Yang Tidak Akan Kami Display Kalau Tidak Ada Di Jawa Barat Contohnya Di Bandung Popohan Tidak Ada Di Jakarta Ada Bahkan Teman-teman Kalau Sebagai Informasi Di Bali Itu Tidak Ada Ikan Mas Jadi Kami Tidak Menjual Ikan Mas Di Bali Seperti Itu Kami Melakukan Survey Riset Berdasarkan Kenyataan Yang Ada Di Lingkungan Masyarakat Di Kota Atau Provinsi Yang Akan Kami Masuki Dan Berikutnya Adalah Paket Siap Masak Seperti Itu Teman-teman Mau Bikin Semur Jengkol Gak Oke Ini Mungkin Saya Sangat Singkat Jadi Nanti Kalau Masih Ada Yang Penasaran Atau Yang Ditanyakan Kita Akan Insya Allah Saya Akan Bisa Menjawab Dan Menjelaskan Lebih Detail Mengenai Siapa Kami Tukang Sayur Dutko Ini Nama Perusahaan Kami Adalah Mahakarya Sayur Indonesia Yang Membawahi Bisnis Kami Seperti Itu Mudah-mudahan Teman-teman Penjelasan Yang Singkat Ini Bisa Menjadikan Insight Menjadikan Dorongan Untuk Bisa Menciptakan Suatu Terobosan Baru Di Depannya Untuk Masyarakat Indonesia Sepertinya Terutama Memberikan Peluang Untuk Lapangan Kerja Baru Dengan Semakin Banyaknya Bisnis Yang Kita Buat Akan Berimpak Secara Sosial Seperti Itu Oke Mudah-mudahan Bisa Menjawab Apa Bisa Memberikan Suatu Masukkan Kepada Teman-teman Terima kasih Atas Kesempatannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Banyak Kepada Pak Bugi Atas Pemaparannya Yang sangat Menarik Tentunya Sehingga Kita Para Peserta Dan Tentunya Saya Pak Jadi Lebih Mengenal Platform Tukang Sayur Dengan Dengan Keunggulannya Yang Sangat Menjawab Kebutuhan Konsumen Khususnya Ibu Rumah Tangga Nah Selanjutnya Kita Juga Akan Menyimak Perspektif Dari Kementerian Pertanian Mengenai Dukungan Pemerintah Terhadap Petani Millennials Oleh Karena Itu Setelah Kita Undang Bapak Rizki Permana SSCMM Selaku Master Trainer Program YS Atau Yacht Entrepreneurship And Employment Support Service Oke Selamat Oke Coba Aku Lihat Apakah Akarnya Sudah Bergabung Halo Kang Rizki Oke Mungkin Ada Gangguan Sinyal Kali Kita Tunggu Dulu Selamat Pagi Menjelang Siang Tehandu Pagi Gimana Gimana Selamat Pagi Bapak Ibu Teman Teman Bapak Ibu Teman Adik Adik Semua Selamat Pagi Juga Pak Bugi Pagi Mas Rizki Baik Baik Apa Ini Seru Sekali Tadi Memang Yang Disampaikan Pak Bugi Saya Juga Sering Menggunakan Pak Bugi Memang Saat Ini Apa Ya Era Disruptif Ini Memang Teknologi Dari Dari Luar Luar Negeri Ifat Yang Dilakukan Oleh Kementerian Pertanian Dalam Rangka Menyiapkan Para Muda Mudi Calon Petani Milenial Sebenarnya Sebenarnya Program Tidak Hanya Petani Tetapi Karena Kebetulan Yang Menjalankan Kementerian Pertanian Adalah Mau Tidak Mau Fokus Utamanya Tentunya Menjadi Pengusaha Tani Milenial Kemudian Saya Juga Sehari-hari Ada di Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian Jadi Adik-adik Disini Besok Kalau JPNS Lolos Sedikit Banyak Pasti Pertemu Dengan Kita Dengan Saya Karena Disitulah Instansi Yang Menempat Calon-calon Pemimpin Masa Depan Di Bidang Pertanian Sedikit Perkenalan Dari Saya Saya Akan Mencoba Menyampaikan Strategi Dan Kebijakan Kementerian Pertanian Dalam Mengembangkan Petani Muda Untuk Pertanian Masa Depan Dengan Menggunakan Teknologi Inovatif Baik Lanjut Saya Mengawali Dari Slogan Moto Semangat Dari Pak Menteri Kita Bapak Doktor Syahrul Yassin Limpo Yang Mengatakan Bahwa Pertanian Harus Maju Mandiri Modern Harus Maju Karena Pertanian Adalah Menjadi Bagian Dari Langkah Kita Hari Ini Kita Harus Memastikan Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Untuk Memajukan Dunia Pertanian Indonesia Mandiri Artinya Kita Harus Siap Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Yang Artinya Kita Tidak Boleh Bergantung Kepada Pihak Manapun Kita Sendiri Yang Harus Bergantung Kepada Diri Kita Untuk Memajukan Pertanian Dan Tentunya Harus Modern Tidak Lagi Menggunakan Cara-Cara Konvensional Karena Ingat 273 Juta Penduduk Indonesia Memerlukan Makan Maka Dari Itu Kita Harus Memastikan Itu Semua Dengan Cara Memodernisasi Pertanian Indonesia Next Ini Arah Pak Menteri Jelas Bahwa Di Berbagai Kesempatan Pembangunan Pertanian Kedepan Akan Mengandalkan Para Petani Muda Dengan Teknologi Digital Kemudian Pak Menteri Juga Menyampaikan Makin Percaya Kepada Anak Muda Yang Mau Terjun Di Bidang Pertanian Masih Punya Luang Kehidupan Yang Lebih Baik Teman-teman Adik-adik Semua Disini Satu-satunya Sektor Yang Tumbuh Positif Yang Mendukung Ekonomi Nasional Ketika Covid Ini Melanda Indonesia Adalah Sektor Pertanian Maka Pertani Itu Keren Pertani Itu Hebat Next Oke Lanjut Nah Kita Lihat Perkembangan Pertanian Atau Petani Milenia Ada Ada Lima Program Kerja Kementerian Pertanian Ada Program Ketersediaan Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Ada Program Nilai Tambah Dan Daya Sayang Industri Program Riset Inovasi IPTEC Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Dan Program Dukungan Management Ini adalah Lima Program Utama Kementerian Pertanian Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan Saat ini Dalam Mendukung Program Tersebut Kementerian Pertanian Telah Membuat Suatu Strategi Pembangunan Pertanian Ada Lima Cara Bertindak Nah Cara Bertindak Menggunakan Teknologi Ini adalah Cara Bertindak Empat Pengembangan Pertanian Modern Melalui Smart Farming Melalui Screenhouse Pengembangan Food Estate Yang Tentu Adik-adik Dengar Ya Baik Di Humbah 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 Sundutan Di Kapuas Dan Dikembangkan Hampir Di semua Di Pulau Jawa Tentunya Dalam hal ini Untuk Ketahanan Pangan Dan Peningkatan Daya Saing Berkelanjutan Agar Produk-produk Pertanian Kita Punya Daya Saing Dibandingkan Produk-produk Impor Lainnya Sehingga Kita Harus Mengurangi Impor Next Nah Ini Kementerian Pertanian Punya Beberapa S-Lot Teman-teman Dia ada Peternakan Dijen Perkebunan Hortikultura Badan Penyeluan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Direkturat Jenderal Tanaman Pangan Badan Karantina Direkturat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nah Di Sini Memiliki Program Yang Harapannya Program Ini Semua Sekian Banyak Program Harus Dapat Dan Tentunya Mudah-mudahan Dapat Diakomodasi Oleh Teman-teman Muda Dari Sektor Pertani Termasuk Penerapan Internet Of Things Robot Construction Artificial Intelligence Untuk Pengembangan Agricultural World Jadi Kita Punya Namanya AWR Agricultural World Terpusat Di Kementerian Pertanian Harapannya Semua data Semua informasi Di seluruh penjuru tanah air Itu dapat diketahui Dengan segera Oleh Kementerian Pertanian Automatic Traktor Smart Greenhouse Robot Tanam Padi Jadi Adik-adik sekarang Kalau kita menanam Padi Tidak perlu lagi Orang yang Mundur Jalannya Tetapi Kita bisa Menggunakan Robot Tanam Padi Menyebar Benih Bisa Pakai Drone Pupuk Deteksi Unsur Hara Kesehatan Tanaman Kita Memaksimalkan Teknologi Drone Begitu Pula Automatic Traktor Yang kita Bisa Memonitor Itu Bisa Menjalankan Traktor Dari Mana Saja Ini Adalah Digitalisasi Pertanian Apa Yang dilakukan Kementerian Pertanian Dalam rangka Mendukung Digitalisasi Di Dunia Pertanian Dunia Yang sangat Dekat Dunia Yang sangat Disukai Disamping Semua Itu Ternyata Muncul Tantangan Pembangunan Pertanian Ada Beberapa Tantangan Pertumbuhan Pertanian Mulai Dari Pemenuhan Pangan Konversi Lahan Yang cukup Masif Perubahan Dari Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri Yang cukup Banyak Di Berbagai Tempat Kemudian Dominasi Petani Yang Sebagian Besar Berusia Di Atas 45 Tahun Hampir Rata-rata Petani Itu Ketika Ditanya Usia Pasti Di Atas 45 Tahun Anak Anak Mudanya Kemana Itu Yang Perlu Dibangkitkan Pandemi COVID Kompleksitas Kelembagaan Dan Perumusan Kebijakan Pangan Masih Pars Sehingga Kita Memerlukan Solusi Agar Pengelolaan Pangan Bisa Terpadu Baik Hulu Maupun Hilil Next Ini Tantangan SDM Pertanian Kedepan Bahwa Balik Dulu Oke Baik Nah disini Kita Lihat bahwa Struktur Tenaga Kerja Indonesia Masih Didominasi Latar Belakang Pendidikan SD Kebawah Saya Tidak Dalam Rangka Mendeliniasi Ataupun Menjustifikasi Bahwa Pendidikan Sekolah Dasar Itu Lebih Buruk Atau Yang Hanya Mengenam Pendidikan SD Lebih Buruk Tidak Tetapi Memang Kondisi Saat Ini Menjadikan Tantangan Bagi Kita Agar Pertanian Ini Juga Maju Dari Sugi Sumber Daya Boleh Pendidikannya Sekolah Dasar Tetapi Harus Pendidikan Yang Lain Harus Ditingkatkan Kompetensi Teknis Terkad Dunia Pertanian Harus Ditingkatkan Karena Apa Karena Memang Tantangan Pertanian Kedepan Itu Sangat Besar Sekarang Tentunya Dengan Lahan Semakin Sempit Kita Harus Tahu Bagaimana Cara Mengoptimalkan Lahan Itu Agar Dapat Menghasilkan Hasil Yang Semaksimal Mungkin Walaupun Lahannya Berkurang Ini Jumlah Rumah Tangga Petani Berkurang 5 Juta Balik Sebanyak 61% Petani Berusia 45 tahun Banyak Generasi Milenial Ayo Cucur Teman-teman Di sini Adik-adik Di sini Petani Itu Dianggap Profesi Yang Tidak Keren Kumuh Miskin Komunitas Yang Terpinggir Bagi Sudut Pandang Anak-anak Muda Saat Kalau Saya Tanya Lebih Suka Jadi Apa Jadi PNS Lebih Suka Jadi Dokter Jadi Guru Pengusaha Jadi Karyawan Pabrik Jarang Yang Pengen Menjadi Petani Nah Menurunnya Jumlah Petani Akan Mengancam Kedaulatan Pangan Kalau Enggak ada Yang Mau Jadi Petani Siapa Yang Menanam Padi Siapa Yang Menanam Jagung Siapa Yang Menanam Kedaulatan Sehingga Diperlukan Generasi Muda Untuk Penerus Pembangunan Pertanian Ingat Indonesia Akan Mengalami Bonus Demografi Bonus Demografi Artinya Apa Akan Ada Angkatan Angkatan Kerja Yang Tumbuh Cukup Besar Nah Itu Potensi Harapannya Dengan Ketersediaan Lahan Yang Terus Coba Dikembalikan Oleh Pemerintah Dengan Pembangunan Lahan Lahan Baru Pembentukan Lahan Baru Melalui SUT SD Dan Sebagainya Ini Akan Meningkatkan Daya Saing Pertanian Indonesia Itu Tantangan Di Kita Siap Atau Tidak Siap Ya Teman Teman Adik Adik Inilah Yang Siap Harus Siap Apalagi Ada Beberapa Mungkin Mayoritas Dari Fakultas Pertanian Pertanyaan Saya Setelah Lulus Mau Jadi Apa Mudah-mudahan Sekian Banyak Teman-teman Di Sini Setelah Lulus Saya Mau Jadi Petani Itu Yang Saya Tunggu Baik Lanjut Peran Kementerian Apa Ada Banyak Peran Kementerian Secara Tidak Langsung Melalui Penguatan Kostratani Komando Strategis Pembangunan Pertanian Regenerasi Petani Pendidikan Vokasi Pelatihan Vokasi Pemberdayaan Pusat Pelatihan Pertanian Pembangunan Pertanian Suadaya Branding Petani Penumbuhan Wirausaha Muda Petani Ini Adalah Beberapa Regenerasi Petani Yang Harapannya Dapat Mendukung Program Utama Pemerintah Ada Propak Tani Ada Gedor Horti Ada Gresida Sikomanden Dan Khusus Untuk Petani Millenial Ada Banyak Program Yang Telah Kita Lakukan Ada Pendidikan Vokasi Ada Pelatihan Vokasi Dibedakan Pendidikan Itu Yang Berada Di Jalur Formal Pelatihan Ini Di Jalur Non Formal Kemudian Ada Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian Ada Yang Kami Lakukan Youth Entrepreneurship And Employment Support Service Membangun Membentuk Para Petani Petani Muda Bahkan Kami Mendiri Membangun Startup Startup Pertanian Kostratani Dan Duta Petani Millenial Serta Duta Petani Semuanya Hanya Bertujuan Satu Membangun Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional Mandiri Dan Berdaya Sair Lanjut Yang Pertama Pendidikan Vokasi Ayo Dikabarkan Ke Semua Adik-adik Kawan-kawan Teman-teman Di Seluruh Indonesia Pertanian Punya Kampus Pertanian Punya Bukan Dalam Rangka Bersaing Dengan Empat Bukan Tetapi Pertanian Juga Punya Kampus Ada Politeknik Pembangunan Pertanian Ada Di Bogor Medan Yogyakarta Magelang Malang Gua Manokwari Kemudian Ada Politeknik Engineering Pertanian Indonesia Ini Adalah Bukti Bahwa Kementerian Pertanian Hadir Untuk Membangun Generasi Muda Untuk Menuju Menjadi Petani Yang Handal Di Kemudian Hari Tujuan Dari Pembangunan Pertanian Melalui Pendidikan Ini Bukan Ingin Mengajak Pelulusan Ini Menjadi Karyawan Menjadi PNS Tidak Sama Sekali Tetapi Ingin Menumbuhkan Semangat Bertani Menumbuhkan Semangat Mengolah Pertanian Indonesia Siapa Yang bisa Masuk Banyak Kita Juga Punya SMK Pembangunan Pertanian Bisa Lulusan Di situ Atau Bisa SMK Pertanian Di daerah Atau Anak Petani Berprestasi Bahkan Yang Termasuk Kategori Prasejahtera Dan 3D Tertinggal Terdepan Itu Kita Bisa Angkat Itu Kita Bisa Memberikan Kesempatan Mereka Untuk Bersekolah Untuk Memajukan Pertanian Indonesia Itu Yang Pertama Apa Yang Telah Dilakukan Kementerian Pertanian Di dalam Membangun Generasi Milenial Pertanian Pendidikan Pertanian Yang Kedua Next Ini Ada Pesebaran Yang Tadi Saya Sampaikan Termasuk SMKPP Di Sembawa SMKPP Banjarbaru Dan SMKPP Kupak Next Lanjut Yang Kedua Ada Youth Entrepreneurship Program Ini Yes Bekerja Sama Dengan International Fund For Agricultural Development Lanjut Apa Si Programnya Program Yes Ini Sebagai Penghasil Job Creator Jadi Lulusan Dari Program Ini Diharapkan Menjadi Job Creator Agribisnis Atau Wira Usaha Pertanian Sekarang Bukan Lagi Jamannya Kita Mencari Pekerjaan Meminta Minta Untuk Di Hire Seseorang Untuk Bekerjaan Tetapi Anak-anak Muda Harus Mampu Membuat Kreasi Pekerjaan Yang Baru Sehingga Apa Menjadi Sumber Atau Menjadi Dasar Peningkatan Perekonomian Lokal Job Creator Perlu Ditumbuhkan Teman-teman Yang Menyediakan Lapangan Kerja Bukan Teman-teman Yang Bergantung Lapangan Kerja Selain Itu Juga Penghasil Job Seeker Kita Tidak Memungkiri Job Creator Tujuan Utama Tetapi Job Seeker Juga Tetap Kita Siapkan Tentunya Bekerja sama Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Melalui Banyak Pelatihan Tadi Ada Pelatihan Vokasi Apa Itu Pelatihan Yang Mengedepankan Teori 30-70 Atau Ekstrim Kami Mencoba Membuat Dengan Pola 10-20-70 Agar Apa Agar Banyak Prakteknya Agar Banyak Penerapannya Langsung Tidak Hanya Teori Tujuannya Apa Agar Mampu Menyediakan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Pemuda Yang Kompeten Dan Siap Bekerja Itu Salah Satu Tujuan Yang Dibuat Di dalam Program YS ini Dan Program Yang Lain Saya Rasa Kementerian Pertanian Sudah Menerapkan Itu Semua Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Next Nah Ini Komponen Next Aja Kemudian Duta Petani Milenial Dan Duta Petani Andal Rota Petani Mendengar Beberapa Waktu Yang Lalu Pak Presiden Meresmikan Duta Petani Milenial Dan Duta Petani Andal Kementerian Pertanian Tujuannya Apa sih Untuk Meningkatkan Peran Generasi Muda Dalam Mengembakkan Dan Memajukan Sektor Pertanian Semata-mata Untuk Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 Ini Penting Ayo Anak-anak Muda Bergabung Dengan Petani Milenial Bergabung Dengan Kawan-kawan Kita Masih muda-muda Ada yang 18 tahun 19 tahun 17 tahun Bahkan Walaupun Duta Petani Milenial Itu Mulanya 19 tahun Seharusnya Tetapi Ada yang Sudah Mulai Merintis Dunia Pertanian Sejak Lulus SMA Kita Hargai Itu Dan Kita Berikan Ruang Tempat Untuk Mereka Berkreasi Dan Mewujudkan Mimpi Mereka Memajukan Pertanian Indonesia Apa yang Telah kita Lakukan Melalui DPA DPM Memberikan Dukungan Dalam Gerakan Pertani Milenial Melaksanakan Konsolidasi Melalui Forum Duta Pertani Milenial 6 bulan Sekali Dengan Ketua Umumnya Yang Teman-teman Tentu Kenal Sandi Oktasusila Dari Cianjul Kemudian Menunjuk Koordinator Menumbuhkan Memberikan Motivasi Kepada Generasi Milenial Pertanian Dan Menjadi Representasi Kementerian Pertanian Dan Men-sosialisasikan Tumbuh Kembangnya Sosio Agri Entrepreneur Next Ini Kegiatan Ini kegiatan Yang telah Dilakukan Banyak Yang dilakukan Oleh DPM DPS Bagi Representasi Kita Kementerian Pertanian Terutama Mendorong Tumbuhnya Startup Usaha Pertanian Cukup Banyak Ada Agri Do Trade Ada Master Dan Lain Tentunya Ini akan Menjadi Mitra Yang Cukup Baik Mitra Yang Strategis Di Dalam Bagaimana Mengembangkan Pertanian Indonesia Karena Kementerian Pertanian Tidak Bisa Sendiri Kementerian Pertanian Tidak Bisa Berjalan Kita Harus Bergandingan Tangan Bersinergi Dengan Semua Pemangku Kepentingan Para Stakeholder Yang Ada Di Indonesia Itu Yang Menjadi Harapan Kementerian Pertanian Di Dalam Mengembangkan Pertanian Indonesia Next Kemudian Kita Juga Membentuk Jaringan Pertanian Nasional Teman Teman Kita Punya Target 2,5 juta Petani Milenial Angkanya Sedikit Atau Banyak Relatif Tetapi Kita Yakin 2,5 juta Petani Milenial Akan Kita Dapatkan Akan Kita Wujud Nyatakan Tidak Hanya Kuantitasnya Saja Tetapi Kualitasnya Ayo Bergabung Teman Ayo Bertani Jadi Tidak Usah Khawatir Bertani Itu Keren Beberapa Kegiatan Millenial Smart Farming Kita Bekerja Sama Dengan Bank BNI Bentuk Nyata Realisasi Arang Isi Presiden Untuk Peningkatan Kualitas SDM Bertanian Berbasis Pertanian Teknologi Bisa Mengakses Kredit Melalui Online Kur Kita Bisa Akses Online Melalui Millenial Smart Farming Next Bimtek Petani Millenial Pak Menteri Langsung Membuka Dijombak Next Pelatihan Kewirausahaan Next Di Papua Barat Ini Pengukuan Oleh Pak Presiden Nama Khusus Selalu Kebetulan Tempatnya Ada di Kami Di BPM KB Ciawi Bogor Sehingga Sangat Mendorong Semangat Kita Untuk Terus Membangun Pertanian Indonesia Melalui Petani Millenial Next Sinergi Dengan Mitra Swasta BNI PT Pupuk Kalti Next Itu Yang Wujud Nyata Kementerian Pertanian Lakukan Sekarang Saatnya Bahwa Pertanian Sudah Mengalami Pergeseran Dari Kolodnial Kemilenial Dari Tanpa Teknologi Ke Teknologi Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang Lebih Baik Untuk Meningkatkan Produktivitas Mengefisiensikan Biaya Mengurangi Harga Pokok Itu Tujuannya Sebenarnya Next Anak 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 Muda Itu Responsif Dan Adaptif Ayo Support Pertanian Indonesia Karena Kalian Anak Anak Muda Kalian Itu Yang Bertanggung Jawab Tidak Masa Depan Pertanian Indonesia Kedepan Teman Muda Ini Yang Memiliki Inovasi Ide Ide Yang Cemerlang Harap Dengan Ide Ide Semangat Yang Masih Membara Inovasi Inovasi Yang Terus Tumpuh Itu Akan Meningkatkan Pertanian Indonesia Next Harus Wira Usaha Muda Saya Balik Judulnya Mengapa Penting Ya Karena Di Sini Adalah Kemampuan Wira Usaha Dapat Mempengaruhi Produktivitas Usaha Tadi Perilaku Siapa Perilaku Wira Usaha Petani Muda Sehingga Harapannya Bira Usaha Muda Ini Sangat Penting Berperan Di Pertumbuhan Pertanian Indonesia Karena Teman-teman Kalian Yang Sangat Dekat Dengan Pertumbuhan Teknologi Ini Ciri utama Yang Teman-teman Harus Hadapi Harus Miliki Masa Depan Yang Tepat Dan Tajam Cara Pandangnya Memiliki Karakter Motivator Dan Inovator Serta Siap Dan Bersedia Taking Any Risk Mengambil Semua Risiko Next Seperti yang Pak Mentang Sampaikan Pak Mentang Percaya Anak Muda Yang Motor Jones Semakin Baik Bertambahnya Startup Milenial Karena Apa Generasi Milenial Ini Tidak Hanya Sekedat Bertani Namun Juga Cerdas Berwira Usaha Tani Dengan Memanfaatkan Teknologi Digital Next Ayo Bangkit Ayo Generasi Muda Bertani Terjun Kesawah Mau Ikut Memikirkan Dunia Pertanian Kedepan Karena teman-teman Hidup Bukan hanya hari Teman-teman Hidup 10 20 30 40 50 Teman-teman Pasti berkeluarga Punya anak Anak itu Butuh makan Tentunya Ini yang harus Kita jatuh Kalau bukan Dari teman-teman Bukan dari Kalian Bukan dari Kita semua Siapa yang Mau bertahan Siapa yang Memberi makan Apakah bisa Diberi makan Dengan batu Dengan semen Dengan Corcoran Jalan Gak bisa Itu semua Penting Iya Saya sepakat Infrastruktur penting Sangat sepakat Pembangunan-pembangunan Yang lain Terwujud Saya sepakat Itu perlu Tetapi ingat Bertani Itu perlu Karena kita Perlu makan Rakyat Indonesia Perlu makan Yuk bertani Karena bertani Itu hebat Bertani Itu keren Terima kasih Itu yang bisa Saya sampaikan Apa sih peran Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Sudah berperan Tapi Tidak cukup Kementerian Pertanian Sendiri Yang berjuang Membutuhkan Support Dari teman-teman Semua Ayo Barang-barang Pergandingan Tangan Untuk menuju Pertanian Indonesia Yang maju Mandiri Dan Modern Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Kepada Kang Rizky Atas Pemaparannya Ternyata Terima kasih Program Kementerian Pertanian Sebagai bentuk Dukungan Untuk Mujud Nyatakan Pertani Melenial Betul Nah Selanjutnya Mungkin Para peserta Sudah memiliki Banyak pertanyaan Yang akan Ditanyakan Kepada Pak Bugi Dan Kang Rizky Jadi Selanjutnya Kita akan Beralih Ke sesi Tanya-jawab Selama 20 menit Kedepan Jadi Bagi para Peserta Yang memiliki Pertanyaan Silahkan Dapat langsung Mengajukan Pertanyaannya Di kolom Komentar Dengan format Nama Underscore Asal Instansi Underscore Pertanyaan Atau Mungkin Bisa Raise hand Nanti Aku Tunjuk Kita tunggu Sebentar Mungkin Para peserta Sedang mengetik Pertanyaan Kayaknya Mungkin Sembari Menunggu Aku izin Bertanya Kepada Kang Rizky Kebetulan Saya mahasiswa Pertanian Jadi Saya Pribadi Penasaran Bagaimana Misalnya Seandainya Terdapat Kelompok Mahasiswa Tertarik Untuk Bertani Namun Mereka Tidak Punya Modal Atau Lahan Apakah Ada Salah Satu Dari Program Kerja Kementan Tadi Dapat Menjawab Hal Tersebut Kang Baik Pertanyaan Yang Bagus Dan Sulit Untuk Saya Jawab Tapi Saya Akan Coba Jawab Baik Begini Ketika Kita Tidak Punya Lahan Tentunya Kalau 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 Ingat Bertani Maka Silahkan Bergabung Dengan Kelompok Kelompok Tani Terdekat Dan Begitu Karena Kita Harus Punya Lahan Tetapi Kalau Tetap Kita Tidak Bisa Bergabung Bertani Tidak Harus Bercocok Tanam Bertani Tidak Harus Punya Lahan Tapi Coba Pikirkan Apa Yang Bisa Kita Berikan Untuk Melakukan Pertanian Lebih Modern Lagi Di Kelompok Tani Tidak Usah Kita Harus Punya Asawa Dulu Untuk Bertani Enggak Justru Kita Harus Bisa Melihat Teman Teman Ini Kan Teknokrat Teman Teman Ini Kan Ilmuwan Calon Pemikiran Masa Depan Sudah Mulai Melihat Apa Yang Harus Saya Support Apa Yang Harus Saya Lakukan Apa Yang Harus Saya Ubah Dari Sisi Bertani Yang Ada Saat Itu Yang Pertama Mengenai Modal Pemerintah Sudah Membantu Bukan Membantu Membuat Program Yang Dinamakan Kredit Usaha Rakyat Kredit Usaha Rakyat Ini Bahkan Ada Yang Tanpa Jaminan Jadi Sampai Dengan 100 Juta Tanpa Jaminan Itu Bukti Program Pemerintah Melalui Kementerian Pertanian Salah Satu Nah Apa Relasinya Dengan Pertanyaan Tadi Kalau Memang Teman Teman Di Sini Memiliki Lahan Atau Ingin Membuat Sesuatu Yang Cukup Signifikan Membutuhkan Bantuan Mudah Himbara Support Himpunan Bank Kita Support Mungkin 5 Juta 10 Juta Tentunya Sudah Memiliki Usaha Atau Sedang Merintis Usaha Boleh Dilakukan Karena Saat Ini Ada Program Namanya Super Mikro Kebetulan Saya Terjun Di Dalamnya Kursus Super Mikro Itu 0 Sampai Dengan 10 Juta Itu Tanpa Jaminan Dan Tidak Harus Sudah Punya Usaha Tapi Sedang Terjun 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 Jadi Sudah Ada Program Pemerintah Yang Support Itu Semoga Terima kasih Banyak Kang Sudah Sangat Menjawab Pertanyaan Saya Dan Pencaraan Saya Oke Disini Tidak Sudah Banyak Yang Raise Hand Silahkan Disini Ada Yang Pertama Dari Kang Hauzan Dari Unpad Izin Bertanya Oke Mungkin Kang Hauzan Mau On Mik Boleh Baik Terima kasih Atas Kesempatannya Saya Disini Ingin Menyampaikan Dua Pertanyaan Pertama Ke Rizky Sama Kedua Ke Bugi Jadi Yang Pertama Bagaimana Cara Atau Kiat-kiat Dari Kementerian Pertanya Sendiri Untuk Meyakinkan Dan Mengajak Para Kaum Milenial Untuk Berwira Usaha Tani Inovasi Apa Yang Dapat Diberikan Startup Tukang Sayur Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Indonesia Dan Tantangan Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya Terima Kasih Mangga Kang Rizky Tirpayun Mangga Kau Baik Coba Saya Nanti Nyambung Sebenarnya Dengan Kang Bugi Apa Yang Kita Lakukan Tentunya Kami Melalui Duta Petani Milenial Melalui Penumbuhan Wira Usaha Muda Melalui Program Yes Melalui Penumbuhan Startup Baik Startup Usaha Yang Sedang Muncul Ataupun Startup Versi Digital Kita Bekerja Sama Kang Hafiz Tadi Nah Itu Semata-mata Tujuannya Ingin Mendekatkan Pertanian Ke Anak-anak Muda Karena Anak Muda Ini Sebenarnya Orang Yang Akan Mau Adaptif Kalau Contohnya Itu Juga Sudah Ada Ciri khas Generasi Milenial Generasi Y Generasi Z Itu Contohkan Dulu Ini Berguna Ini Bermanfaat Coba Saya Tanya Kang Sayur Kurang Apa Omsetnya Itu kan Luar Biasa Apa Tertarik Banyak Yang Lain Kita Di Ada Ada Yang Di Daerah Jawa Barat Itu Omsetnya Teman-teman Itu Sebulan Itu 5 Miliar Bertani Bertani Jadi Dengan itu Saya rasa Harusnya Sudah Semangat Bertani Selama Kita Fokus Dan Memang Menggunakan Teknologi Terbaru Dari saya Silahkan Jadi Mungkin Nanti Akan Melihat Program-program Kami Di Tahun Depan Ini Karena Tahun Depan Ini Insya Allah Kami Semua Diberikan Kesehatan Kekuatan Kami Akan Melakukan Ekspansi Ke 100 Kota Di Indonesia Dengan Ekspansi 100 Kota Di Indonesia Otomatis Kami Akan Menghidupkan Semuanya Pasar-pasar Tradisional Dan Menciptakan Wira-wira Usaha Muda Yang Untuk Mendukung Penyaluran Distribusi Produk-produk Pertanian Dan Kami Pun Akan Membuat Salah Satu Kami Bukan Warehouse Kami Akan Membuat Kan Saat Ini Kami Tukang Sayur Belum Bisa Membeli Secara Langsung Dari Pertanian Dan Kami Deliver Ke Konsumen Kami Masih Menggunakan Pasar Tradisional Sebagai Tempat Di Situ Nah Sekarang Nanti Kami Akan Mulai Membangun Namanya Distribusi Point Disitu Nah Di setiap Kota Kami Bangun Dan Disanalah Kami Akan Mulai Menyerap Produk-produk Pertanian Secara Langsung Walaupun Produk-produk Pertanakan Bahkan Kami Insya Allah Tahun Depan Kami Menargetkan Kurang Lebih Kami Akan Mencari 10.000 Wira Usaha Muda Yang Akan Menjadi Partner Kami Seperti Itu Kami Akan Buat Mereka Bangga Menjadi Tukang Sayur Sebenarnya Bukan Tukang Sayur Nama Doang Sebenarnya Kalau Rekan-rekan Pelajarin Rekan-rekan Pertanian Empat Pelajarin Virtual Store Kami Aplikasi Ada 2200 SKU SKU Lebih Banyak Dari Minimarket Tinggal Mau Jualan Apakah Gak Kan Gitu Larinya Disitu Gengsi Apa Enggak Nah Apalagi Nah Nawarin Bayem Nawarin Kangkung Nawarin Oncom Nawarin Ikan Asin Mau Gak Si Sebenarnya Itu Dengan Kami Melakukan Ekspansi Di Seratus Kota Dan Kami Menebarkan Birawi Saho Muda Untuk Nanti Menjadi Membeli Dan Menyalurkan Produksi Pertanian Dan Kami Menargetkan Kami Ingin Mencapai 100.000 Order Per Hari Bismillah Insyaallah Seperti Itu Kalau Itu Tercapai Alhamdulillah Bayangin Kalau Dalam 100.000 1 2 3 Persen Aja Kangkung Tiap Hari Keluar Itu Kan Berapa Kangkung Berapa Ikat Berapa Bayem Berapa Wortel Kang Rizky Lebih Paham Itu Impact Akan Luar Biasa Bismillah Mudah Kami Diberikan Kesehatan Dan Kesehatan Seperti Itu Dan Kami Juga Akan Benar Akan Mungkin Gak Bisa Dipocorkan Sekarang Tunggu Tiga Bulan Kedepan Feature Kami Mungkin Cukup Dasyat Tapi Intinya Insya Allah Kami tetap Berkomitmen Kami tidak Hanya Berwacana Untuk Menjadikan Mendukung Otomatis Kami tidak Menyatakan Untuk Suasembadapangan Tapi Lihatlah Nanti Impact Yang akan Kami Buat Insya Allah Pasti Ujungnya Di Suasembadapangan Bismillah Mungkin Itu Mantap Terima kasih Banyak Atas Jawabannya Kepada Kang Rizky Dan Saya coba Kembalikan Kepada Kang Hauser Yang tadi Bertanya Apakah Sudah Cukup Perjawaban Atau Ingin Menanyakan Lagi Kira-kira Kang Hauser Oke Mungkin Kita akan Beralih Dulu Ke pertanyaan Selanjutnya Di sini Ada Mutiara Underskort Umum Izin Bertanya Oke Kepada Teh Mutiara Bangga Boleh Langsung Onmic Menanyakan Pertanyaannya Ya Baik Terima kasih Moderator Nama Saya Mutiara Program Yes Sendiri Atau dari Kementerian Pertanian Ada gak sih Program yang Memfasilitasi Kayak orang-orang Seperti saya Yang Yang ingin mendapat Ilmu tentang Pertanian Seperti itu Terima kasih Baik Jadi gini Kalau untuk Menjadi Mitra Kita Kita gak ada Target Apapun Seperti itu Memang ada Maksudnya Kami ada Melakukan Registrasi Dimana Untuk menjadi Mitra Ada biaya Untuk menjadi Mitra kami Mungkin ada yang Nanya Loh Gimana sih Kok pakai Biaya-biaya Segala Problemnya Kami udah Mencoba Yang dikasih gratis Itu gak ada Trigger Gratis Dikasih Gratis Ada order Alhamdulillah Gak ada order Alhamdulillah Karena dia gak rugi Nah kami Mau challenge Kalau kalian Memang mau Menjadi seorang Pebisnis Menjadi seorang Pebisnis Ambil Resikonya Dan Modal itu pun Sebenarnya Bukan modal Beli barang Kami belikan Kepada mitra Kami itu Perlengkapan Semuanya Dari timbangan Helm Jacket Tas Semua Perlengkapan Untuk nanti Mendeliver ke Konsumen Berikut kami Akan memberikan Communication Skill Kami akan Memberikan Training Online Business Kami akan Memberikan Training Product Knowledge Di situ Jadi Kalau menjadi Mitra kami pun Itu sebulan Kemudian Baru dia bisa Aktif Setelah melalui Training kami Dari beginner Intermediate Sampai Advancenya Karena Yang tadi Saya bilang Kita akan Berang di Service level Bukan di Produknya Seperti itu Jadi Dan Untuk menjadi Mitra kami Kami memang Mau membangun Jiwa Usaha Sebagai Pemilik Bisnis Seperti itu Kami kasih Kami kasih Semua Tools Seperti itu Dan kami Challenge Mereka Dan kami Bimbing mereka Sehingga Menjadi Sukses Mungkin Kalau sebagai Informasi Aja Saat ini Rata-rata Mitra kami Perhari Income Gross 500.000 Sampai 2 juta Perhari Gross Oke Nah Kalau yang ada Sukses banget Ada salah satu Mitra kami Di Jakarta Dia masih Jualan Dia masih Tungguin Toko Handphone Dia masih Bisa income Income Itu Dana net 45 juta Sebulan Dari Jadi Tukang Sayur Tapi Dia Fight Sekian Lama Bahkan Yang uniknya Yang jadi Mitra kami Jadi gini Mungkin Saya agak Flashback Sebentar Kebelakang Pertama Target kami Itu Sebenarnya Kami ingin Mendigitalisasi Para tukang Sayur Sebenarnya Dari Tukang Sayur Keliling Kami Coba Rekrut 10 8 Gugur Kenapa Memang Tidak Mudah Mengadopsi Suatu Teknologi Tapi Mungkin Mereka Sudah Tidak Mudah Untuk Berubah Yang Berhasil Dari 10 Itu Ada Dua Tukang Sayur Yang Sampai Sekarang Jadi Mitra Kami Kenapa Karena Anaknya Ada yang Kuliah Jadi Anaknya Yang cover Orang Tuanya Tetap Jualan Sayur Keliling Anaknya Yang Melalui Teknologi Seperti Itu Konsepnya Double Beli Kantong Kiri Kantong Kanan Belinya Ke Ibunya Sendiri Kan Baru Diliber Seperti Itu Jadi Kami Ingin Membangun Wira Usaha Itu Untuk Menjadi Mereka Tidak Hanya Sekedar Apa Memang Namanya Tukang Sayur Tapi Sebenarnya Mereka Menjadi Satu Pub Bisnis Yang Luar Biasa Dan Satu Lagi Kami Bekerjasama Dengan Para UMKM Ada Produk Kering Dan Produk Frozen Food Kami Sekarang Sudah 50 Merak Yang Kerjasama Dengan Kami Coba Andum Atau Rekan-rekan Sekalian Semuanya Kalau Mau Jadi Reseller Paling Murah Berapa Untuk Menjual Produk Anggap Menjual Donat Satu Juta Untuk Jadi Reseller Benar Tapi Itu Harus Punya Stok Beli Satu Juta Hanya Satu Asal Mau Jualin Dan Kelebihannya Tidak Ada Stok Karena Semuanya Berdasarkan Order Kalaupun Nanti Punya Stok Seperti Saya Punya Stok Stok Ini Bumbu Bumbu Satu Ronceng Satu Ronceng Untuk Paket Paket Masak Seperti Itu Cuman Challenge Untuk Menjadi Mitra Tukang Sayur Adalah Siap Enggak Bangun Pagi Jam Dua Jam Tiga Dan Pergi Ke pasar Untuk Awalnya Untuk Belajarnya Siap Enggak Kalau Kita Sebagai Muslim Tidak Akan Kelewatan Namanya Tahajud Dan Sholat Subuh Insyaallah Mitra Tukang Sayur Yang Muslim Tidak Kelewatan Seperti Itu Nah Kami Sekarang Tapi Tapi Kan Bang Bugi Tidak Semua Orang Bisa Bangun Pagi Karena Memang Itu Salah Satu Hembatannya Tidak Mudah Karena Kenapa Harus Bangun Beda Itu Sudah Harga Untuk End User Bukan Harga Untuk Pedagang Harga Pedagang Itu Di Pasar Malam Harga Pedagang Itu Di Pasar Malam Margin Jauh Banget Seperti Itu Tapi Bagaimana Kalau Mitra Yang Tidak Bisa Bangun Pagi Gak Bisa Ke Pasar Tapi Dia Mempunyai Jiwa Sales Yang Kuat Mau Menawarkan Produknya Kemana Mana Seperti Kami Insyaallah Tahun Kami Akan Menerima Mitra Yang Tidak Bisa Ke Pasar Tapi Mau Berbisnis Seperti Itu Kami Akan Handle Deliverinya Dia Cari Konsumen Seperti Itu Insyaallah Mungkin Dari Saya Segitu Dulu Mangga Kang Mantap Kalau Mau Berbisnis Harus Semangat Berjual Dan Berkorban Saya Ambil Itu Kalau Dari Pertanyaan Tadi Yang Bukan Masjid Pertanyaan Sangat Mungkin Program Yes Saja Tidak Hanya Mengakomodin Mereka Orang Pertanian Tapi Memang Arahnya Karena Berada Di Kami Arahnya Bagaimana Menumbuhkan Wirausaha Di Bidang Pertanian Wirausaha Bidang Pertanian Banyak Contoh Contohnya Yang Yang Dilakukan Tukang Sayur ID Ini Kita Bisa Misalnya Ingin Menjadi Mitra Tentunya Butuh Bagaimana Punya Modal Bagaimana Bisa Menghitung Laporan Keuangan Yang Sederhana Bagaimana Bisa Mengambil Barang Dengan Baik Bagaimana Mungkin Bisa Mengelola Sendiri Kalau Tidak Bergembar Dengan Tukang Sayur Mengelola Sendiri Usahanya Bisa Dan Itu Ada Semua Di Kami Permodalan Tersedia Melalui Kur Pelatihan Kita Tersedia Yes Ini Tidak Melepas Banyak Program Yes IPDM IP RITSI Itu Semua Dalam Rangka Membangun Dari Nol Dan Itu Tidak Melepas Jadi Kita Membangun Startup Dari Awal Dari Ditanya Laporan Keuangan Apa Banyak Yang Tidak Tahu Buru-buru Laporan Keuangan Saya Tanya Tahu Nggak Arus Kas Masuk Atau Gini Kalau Usaha Nyatatnya Dimana Teman-teman Saya Pernah Menemui Salah Satu Usaha Sudah 20 Tahun Tahu Nggak Nyatat Laporan Keuangan Dimana Ditembok Jadi Depan Toko Kelondong Catatan Ada Ditembok Dan Dia Sedia Chat Atau Bahasa Jawanya Labur Untuk Mengganti Biar Putih Lagi Yes Ritsi IPDM IP Duta Petani Milenial Semua Program Kita Untuk Petani Milenial Akan Membimbing Teman-teman Dari Nol Hingga Menuju Kesuksesan Membangun Pertarian Indonesia Selamat 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 Mbak Mutiara Pokoknya Ayo Bergabung Kontakt Kita Kita Akan Support Dengan Seran Hati Begitu Baik Saya Coba Kembalikan Kepada Teh Mutiara Bagaimana Apakah Ada Ingin Bertanya Lagi Atau Sudah Cukup Terjawab Luar Biasa Jawabannya Terima Kasih Mas Rizki Oke Selanjutnya Disini Ada Yang Resen Juga Dari Kang Rizki Hartoyo Baik Kepada Kang Rizki Mangga Saya Persilahkan Oke Terima kasih Atas Kesempatannya Teh Moderator Saya Ingin Mengajukan Pertanyaan Ke Kang Bugi Dan Kang Rizki Pertama Ke Kang Rizki Dulu Mungkin Jadi Saya Ini Salah Satu Mahasiswa Pertanian Juga Dan Saya Mendapatkan Salah Satu Matkul Yang Namanya Kewirausahaan Kang Nah Di Matkul Kami Belajarnya Lebih Keteoriti Seperti Sifat-sifat Kewirausahaan Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Yang Saya Rasa Kalau Misalkan Semester Ini Berakhir Pun Belum Tentu Saya Ingat Teori Yang Sudah Saya Pelajari Nah Dari Kang Rizki Sendiri Yang Tadi Bergerak Di Program Yes Juga Apakah Memungkinkan Jika Bekerja sama Dengan Rizek Diktim Misalkan Untuk Membuat Suatu Kurikulum Yang Mengarahkan Ke program-program Yang ada Dari Kementan Sehingga Ketika Mahasiswa Pertanian Itu Selesai Dari Matkul Itu Ada Keberlanjutannya Programnya Atau Mungkin Bisa Dilanjutkan Setelah Lulus Sehingga Yang Saya Rasakan Sekarang Banyak Mahasiswa Pertanian Yang Lulus Itu Masih Bingung Mau Kemana Jadi Apakah Bisa Dikolaborasikan Dengan Rizek Diktim Untuk Membuat Kurikulum Yang Mengarah Kepada Program-program Dari Kementan Khusus Di Fakultas Pertanian Kemudian Untuk Kang Bugi Saya Ingin Bertanya Mengenai Aplikasinya Salah Satu Kendala Terbesar Dari Ibu-ibu Dalam Menggunakan Aplikasi Adalah Memory Hp Jadi Kalau Misalkan Ibu Saya Contohnya Juga Misalkan Download Aplikasi Itu Memori Hp Kadang Tidak Cukup Menurut Akang Apakah Lebih Baik Jika Misalkan Berkolaborasi Dengan Aplikasi Aplikasi Yang Mungkin Sudah Ada Di Hp Ibu Sekarang Seperti Misalkan Di Lokalnya Ada Tokopedia Atau Gojek GoFood Dan Apa Kelebihan Dan Kekurangan Dari Kolaborasi Misalkan Dengan Aplikasi Aplikasi Lain Seperti Itu Terima Kasih Pengintegrasian Kurikulum Jadi Begini Memang Yang Kami Bisa Lakukan Yang Jelas Kami Bisa Lakukan Adalah Itu Di Bawah Kami Ya Pol Patan Peti Itu Pure Kami Karena Sebenarnya Kurikulum Itu Ranah Utamanya Ranah Teman-teman Universitas Teman-teman Fakultas Sendiri Terkait Intervensi Dalam Tanda Kutip Tentunya Ini Menjadi Suatu Masukan Yang Bagus Dan Sebenarnya Sudah Sering Kami Lakukan Tapi Kembali Lagi Semua Punya Tujuan Visi Dan Misi Sendiri Nah Ini Memang Harus Duduk Bersama Mas Rizki Kang Rizki Dan Semua Teman-teman Kami Akan Mencoba Mendiskusikan Ini Lagi Dengan Teman-teman Dari Dikbud Terutama Direkturan Jenderal Dikti Yang akan Kita Coba Untuk Bagaimana Mengintegrasikan Tetapi Tentunya Tidak Mudah Karena Sekali Fakultas Pertanian Di Seluruh Indonesia Itu Banyak Sekali Dan Tentunya Memiliki Sudut Pandang Cara Dan Bagaimana Tujuan Sendiri Menyamakan Visi Dan Misi Itu Tidak Mudah Apalagi Menyamakan Persepsi Itu Sangat Sulit Tetapi Terima Kasih Masukannya Itu Akan Kami Coba Tetapi Cara Paling Efektif Adalah Tentunya Disini Teman-teman Kan Ada Merdeka Belajar Ada Kampus Merdeka Manfaatkan Itu Kan Disitu Ada Konversi Penelitian Konversi Magang Manfaatkan Itu Untuk Magang Jadi Maaf Saya Bukannya Tidak Mendukung Teori Teori Iya Penting Tapi Ketika Dibuka Kesempatan Untuk Merdeka Belajar Jangan Belajar Teori Lagi Nanti Ikut Kampus Lain Belajarnya Teori Lagi Ya Sama Aja Karena Merdeka Belajar Ada Magang Ada Penelitian Ada Pengabdian Kepada Masyarakat Dan itu Konversinya 40 SKS Jadi Manfaatkan Itu Kalau Mau Magang Magang Misalnya Di Kementerian Pertanian Nanti Tinggal Sudah Bekerja Sama Fakultas Pertanian Dengan Kementerian Pertanian Tinggal Mengajukan Di situ Atau Kalau Mau Kuliah Di bidang Pertanian Yang 70% Praktek Ada Pol Banta Ikut Ke Pol Banta Pertanian Dua Semester Saya Yakin Teman Teman Nanti Akan Jago Bercosok Tanah Karena Mereka Punya Teaching Factory Atau Kalau Mau Berbicara Alsintan Mau Belajar Teknologi Penelitian Dan Rekayasa Ikut Ke PP Politechnik Engineering Pertanian Indonesia Di sana Akan Diajarkan Langsung Praktek Jadi Dapat Teori Dapat Praktek Dapat Kalau Kita Tidak Mendapatkan Atau Susah Dalam Saya Tunggu Mas Rizki Kang Rizki Dan Teman Teman Untuk Magan Di Kementerian Pertanian Begitu Dari Saya Mungkin Pak Wudhin Menjawab Pertanyaan Dari Kang Rizki Hartoyone Untuk Rizki Mungkin Nerusin Dari Nah Kalau Ngomongin Magan Kalau Mau Belajar Bisnisnya Kontek Aku Aja Kita Welcome Welcomenya Sejuta Persen Kalau Mau Belajar Bisnis Ini Semua Di Tahun Depan Mungkin Mulai Bulan Maret Kesana Kalau Kalian Pengen Belajar Proses Bisnisnya Apanya Semuanya Seperti Apa Buntang Bantingnya Di Suatu Startup Secara Langsung Terlibat Silahkan Contact Kami Karena Kalau Magang Di Kami Kalian Gak Akan Jadi Admin Kalian Akan Kerja Keras Seperti Itu Kalau Jadi Admin Di Rumah Kita Jadi Admin Makanya Magang Jangan Terlalu Bentar Kadang Magang Cuma Sebulan Dua Bulan Jadi Apa Ya Magang Itu 6 Bulan Minimum Apalagi Setahun Langsung Di Hire Jadi Seperti Itu Silahkan Karena Memang Kebetulan Kami Banyak Menerima Masiswa Magang Apalagi Yang Muskripsi Yang Seperti Itu Semuanya Banyak Di Saya Saat Ini Apalagi Di Bagian Desain Banyak Banget Kebetulan Saya Juga Jadi Dosen Di DKV Oke Saya Menurusin Kepertanyaan Yang Langsung Itu Benar Banget Terima kasih Memang Karena Makanya Tadi Aku Sampai Tahun Depan Kami Akan Mulai Fokus Membangun Website Sendiri Seperti Itu Karena Memang Mulai Ada Hambatan Di Masalah Hal Tersebut Dan Memang Tidak Semuanya Familiar Untuk Hal Tersebut Seperti Itu Makanya Memang Kami Agak Unik Orang Buka Bisnis Pertama Di Website Kami Malah Di Aplikasi Seperti Itu Karena Kami Melihat Aplikasi Akan Kedepannya Akan Memang Menjadi Sesuatu Yang Paling Utama Untuk Perkembangan Teknologi Tapi Memang Itu Menjadi Hambatan Juga Insya Allah Kami Akan Mengembangkan Ke Website Di Tahun Depan Untuk Kerjasama Dengan Yang Lain Kami Kerjasama Ada Tokopedia Dan Ada E-commerce Tapi Ada Hambatan Tokopedia Yang Baru Bisa Mengadopsi Sistem Kami Dimana Sistem Pengirimannya Menggunakan Kurir Sendiri Seperti Itu Karena Kalau Enggak Pakai Kurir Sendiri Kami Ngirim 20.000 Kangkung 6.000 Bingung Seperti Itu Di Sopi Itu Tidak Berjalan Tapi Sebenarnya Poinnya Gini Kenapa Kami Tidak Fokus Kerjasama Dengan Platform Lainnya Yang Membantu Penyaluran Kami Menggunakan Mereka Untuk Membangun Trust Ini Open Kalau Kalian Buka Bisnis Kalian Buka E-commerce Kalian Jangan Besar Di E-commerce Kalian Besar Di rumah Sendiri Karena E-commerce Itu Menggunakan Untuk Membangun Trust Kenapa Uangnya Konsumen Gak Hilang Sebelum Mereka Membilang Yes Barangnya Gak Ada Problem Karena Kalau Order Langsung Mereka Ragu Bener Kirim Gak Bener Nanti Order Sepatu Sepatunya Kiri Semua Kan Begitu Semuanya Problem Kenapa Saya Bilang Begitu Bisnis Digital Itu Adalah Bisnis Data Base Kalau Kalian Gede Di E-commerce Datanya Milik Siapa Milik E-commerce Kamu Paling Punya Nomor Telepon Orang Ganti Telepon Gampang Yang Susah Ganti Itu Email Yang Mahal Itu Email Untuk Rekan Rekan Yang Cewek Kalau Belanja Di Zalora Untuk Masukin Email Dikasih Voucher Berapa 75 Ribu Itu Harga Sebuah Akuisisi Jadi Kenapa Kami Tidak Mau Expand Bukan Tidak Membesarkan Bisnis Kami Di Platform Lain Kami Butuh Database Bukan Cuman Omset Kalau Omset Kita Bisa Cari Di Sisi Yang Lain Tapi Yang Paling Utama Adalah Database Seperti Itu Jadi Teman-teman Juga Yang Mau Usaha Bangun Rumah Sendiri Paling Enggak Website Besarkan Rumah Sendiri Jangan Besarin Rumah Oral Sosial Media Facebook Instagram Yes Banyak Yang Omset Gila-gila Dari Instagram Yes Itu Rumah Orang Yang Harus Kalian Pikirkan Adalah Bagaimana Mentransfer Follower Kalian Konsumen Kalian Dari Sosial Media Balik Ke WA Kalian Yang Paling Sedikit Ke Website Kalian Itu Mungkin Tambahan Yang Di Luar Pertanian Jadi Kenapa Kami Tidak Mengexpose Mengexpose Secara Besar Karena Ada Sudut Pandang Di Kita Berbisnis Dalam Hal Database Dan Kami Terima kasih Apabila Apa Nanya Itu Akan Terlaksanakan Saya Sangat Bersyukur Karena Ketika Ada Satu Matkul Saja Yang Berorientasi Pada Program Program Dari Kementan Saya Saya Rasa Ada Satu Hal Yang Tercipta Di Lingkungan Kampus Kita Yaitu Link and Match Antara Program Dan Juga Mahasiswa Karena Saya Baru Tahu Sekarang Ada Program Yes Dan Lain Sebagainya Ketika Mengikuti Webinar Ini Dan Yang Saya Lihat Mungkin Yang Ikut 50 Orang Dari Angkatan Saya Saja Ada 200 Orang Begitu Kang Terima Kasih Baik Selanjutnya Kita Beralih Ke Pertanyaan Selanjutnya Disini Ada Yang Resen Lagi Dari Ragil Mangga Kepada Teh Atokang Ragil Boleh Dion Ditanyakan Pertanyaannya Kira-kira Mau bertanya Kepada Siapa Dan Apa Pertanyaannya Terima Kasih Kepada Teteh Panitia Dan Atang Panitia Atas Waktunya Yang Saya Hormati Juga Para Pemacari Begini Pak Saya Bukan Mahasiswa Di Pertanian Atau Bahkan Saya Bukan Seorang Mahasiswa Di Jurusan Apapun Tapi Saya Sangat Tertarik Dengan Ilmu Pertanian Ini Dan Alhamdulillah Saya Difasilitasi Di Daerah Saya Itu Tetangga Tetangga Yang Mereka Bekerja Sebagai Petani Nah Saya Punya Pertanyaan Sekaligus Amanah Yang Mereka Sampaikan Kepada Saya Begitu Bapak Pemateri Jadi Ini Satu Pertanyaan Yang Diajukan Saya Untuk Bapak Pemateri Pertanyaan Pertanyaan Seperti Ini Pak Tadi Saya Mendengar Ada Slogan Bahwa Petani Maju Kemudian Modern Apalagi Saya Lupa Lagi Pertanyaan Saya Seperti Ini Pak Untuk Petani Sepuh Yang Notabenya Mereka Tidak Terlalu Paham Sama Yang Tadi Disebutkan Kita Sekarang Nanti Membajak Sawah Pakai Robot Mungkin Mereka Belum Paham Kesana Apakah Si Modernisasi Ini Juga Bakalan Jadi Masalah Untuk Petani Sepuh Karena Mereka Juga Banyak Berkeluh Kesah Sering Saya Mendengar Beliau Beliau Itu Bilang Kita Kurang Lahan Kurang Apalah Kurang Itulah Ditambah Sekarang Ada Modernisasi Yang Dimana Kalau Di Daerah Saya Karena Cukup Pelosok Itu Masih Pakai Kerbau Orang Bajak Sawah Yang Pakai Traktor Cuma Orang Yang Punya Uang Dan Mereka Juga Jadi Petani Bukan Di Tanahnya Sendiri Begitu Pak Mohon Solusinya Dan Penjelasannya Yang Mudah Juga Buat Saya Jelasin Kepada Para Petani Sepuh Di Daerah Saya Harap Pertanyaan Saya Dipahami Terima Kasih Terima Kasih Banyak Pertanyaannya Kang Ragil Mungkin Boleh Langsung Dijawab Atau Pak Bugi Mungkin Dari Sisi Pertanyaannya Lebih Berat Kang Risky Kayaknya Sepertinya Mungkin Nanti Setelah Kang Risky Insya Allah Kalau Memang Ada Ada Yang Bisa Ditambahkan Insya Allah Ditambahkan Sisi Kayaknya Akan Lebih Mengenak Dari Kang Risky Masuk Pembinaan Seperti Betul Baik Terima Kasih Kang Bugi Bang Ragil Terima Kasih Memang Tantangan Dunia Pertanian Saat Ini Bagaimana Kita Tentunya Tidak Bisa Memungkiri Bahwa Kita Membutuhkan Perkembangan Teknologi Kita Harus Bisa Beradaptasi Dengan Teknologi Itu Dulu Yang Menjadi Main Saat Ini Teknologi Menjadi Kenisjayaan Tidak Mungkin Kita Menghindari Itu Tidak Ada Satu Sektor Pun Yang Tidak Terimbas Oleh Perkembangan Teknologi Artinya Apa Artinya Bahwa Memang Tidak Mudah Mengubah Sikap Dan Perilaku Kita Punya Banyak Penyuluh Pertanian Di Daerah Tugas Para Penyuluh Pertanian Itu Apa Apakah Mereka Memintarkan Orang Tidak Tugas Utama Adalah Bagaimana Menanamkan Sehingga Para Orang Yang Disuluh Kelompok Tani Petani Dari Segala Umur Itu Mau Merubah Mau Bersikap Mau Membuat Perlakunya Agar Adaptif Terhadap Perubahan Nah Terkait Dengan Pertanyaan Tadi Bagaimana Cara Agar Para Maaf Petani Petani Yang Sudah Tergolong Cukup Senior Yang Mau Perubahan Pertama Tentunya Perubahan Itu Tidak Harus Dilakukan Dari Orang Itu Justru Orang Itu Atau Para Petani Senior Ini Yang Sudah Sepuh Ini Pasti Memiliki Regenerasi Nah Yang Kita Harus Pastikan Adalah Generasi Penerus Dari Para Bapak Petani Yang Sudah Senior Ini Mau Belajar Teknologi Kita Nggak Bisa Memaksa Orang Berubah Apalagi Yang Jangankan Menggunakan Itu Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Misalnya Kita Ngajarin Para Petani Yang Cukup Senior Cukup Berumur Membuka WA Nggak Bisa Kita Tidak Bisa Memaksakan Itu Yang Kita Bisa Paksakan Adalah Bagaimana Melihat Bahwa Perbandingan Dulu Seperti Ini Menggunakan Teknologi Seperti Ini Sehingga Apa Para Petani Petani Yang Sudah Cukup Umur Ini Dapat Memastikan Kepada Regenerasi Di Bawahnya Bahwa Kamu Harus Mau Berubah Kita Gunakan Belio Belio Ini Kita Maksimalkan Pengalaman Belio Ini Untuk Dikombinasikan Dengan Teknologi Yang Ada Agar Dapat Dilakukan Oleh Anak-anak Yang Masalahnya Kan Sekarang Begini Yang Muda Muda Yang Maaf Yang Muda-muda Ini Kita Disampaikan Kang Bugi Malu Enggak Megang Cangkul Malu Enggak Ngomong Bahwa Apa Kerjaannya Saya Petani Malu Enggak Itu Jadi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Terhadap Mereka Yang Sudah Tua Yang Sudah Kolonial Dalam Tanda Kutip Kita Maksimalkan Apa Yang Sudah Ada Dari Mereka Tapi Pengalaman Itu Yang Kita Deliver Kebawah Ajak Mereka Karena Mereka Orang-orang Yang Disegani Mereka Orang-orang Yang Didekan Ajak Mereka Untuk Mereka Mau Mengajarkan Mengajak Para Anak-anak Muda Yuk Bertani Jadi Memang Agak Berat Mas Ragil Kalau Kita Langsung Merubah Agak Berat Menginternalisasi Itu Bukannya Tidak Mungkin Kita Sudah Melakukan Dan Mereka Semangat Ada Banyak Contoh Kita Bikinkan Video TikTok Mereka Tentunya Mereka Tidak Bisa Langsung Kita Perantaranya Yang Muda Bikin Untuk Apa Video TikTok Kan TikTok Disenang Anak Muda Jadi Bertani Itu Keren Tapi Tokohnya Bisa Orang-orang Yang Sudah Tuahi Kita Yang Harus Mengadaptasikan Itu Jangan Paksa Mereka Untuk Berubah Tetapi Ajak Mereka Manfaatkan Mereka Mereka Ini Untuk Mengajak Para Anak Muda Mungkin Itu Yang Bisa Dilakukan Dan Tentunya Program-program Kita Juga Tidak Hanya Anak Anak Muda Kita Mensasar Kur Itu Mensasar Semua Golongan Kemudian Berbagai Program Yang Kita Lakukan Tidak Hanya Anak Anak Muda Yang Kita Kelola Tetapi Semua Dari Tujuannya Untuk Apa Untuk Pertanian Indonesia Maju Mandiri Dan Modern Mungkin Ada Tambahankah Dari Pak Bugi Mungkin Tadi Kata Kuncinya Tadi Kang Risky Udah Sebutin Bahwa Bagaimana Yang Mudanya Jadi Jangan Paksa Mereka Berubah Secara Ekstrim Istilahnya Tapi Bagaimana Yang Jadi Mudanya Menjadi Penengah Jadi Mediasinya Mereka Yang Menjadi Transfernya Mereka Bisa Istilahnya Mendampingi Yang Generasi Tersebut Untuk Mau Menyalurkan Tadi Kang Risky Bilang Share Ilmunya Dan Mereka Yang Mengadopsi Mengadaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Saat ini Karena Memang Untuk Kita Bisa Bersaing Kedepannya Teknologi Tidak Bisa Kita Hindarkan Seperti Itu Jadi Seperti Mungkin Tadi Kalau Masih Ingat Saya Cerita Kami Tujuannya Pertama Mengajak Tukang Sayur Go Digital Yang Berhasilkan Yang Ada Anaknya Yang Kuliah Tapi Kalau Yang Ininya Mereka Tidak Bisa Dan Kami Tidak Memaksa Kalau Kami Paksa Kita Tidak Berkembang Akhirnya Kita Cari Siapan Yang Bisa Membantu Penyaluran Produk Pertanian Akhirnya Mitra Kami Ada Mahasiswa Ada PNS Ada Pegawai Swasta Ada Pengusaha Banyak Sekali Seperti Itu Jadi Tadi Kata Kuncinya Bagaimana Kang Ragil Sebagai Generasi Mudanya Bisa Menjadi Yang Di Tengah Yang Bisa Berkomunikasi Dengan Mereka Dengan Secara Lebih Baik Ini Semua Bergandengan Tangan Untuk Tanda Kutipnya Suka Tidak Suka Yuk Kita Berubah Menuju Kesana Tapi Mungkin Melalukan Proses Mungkin Itu Aja Kata Kuncinya Kita Harus Mau Beradaptasi Dan Yang Muda Ini Yang Harus Melakukan Yang Beradaptasi Lebih Dulu Seperti Itu Jadi Tidak Boleh Generasi Yang Saya Termasuk Kolonial Kita Tidak Bisa Dipaksa Langsung Tapi Setelah Dikenalkan Ya Sudah Saya Mulai Beradaptasi Seperti Itu Kebetulan Anak Saya Sudah Gede Mereka Sudah Dunianya Seperti Itu Saya Mengimbangi Mereka Akhirnya Malah Terjerumus Kan Begitu Istilahnya Jadi Memang Kalian Rekan-rekan Mahasiswa Yang muda-muda Dimanapun Tempatnya Khususnya Di Kang Ragil Harus Mau Menjadi Penengahnya Menjadi Sumber Informasi Dari Mana Kemana Sebagai Penyambungnya Seperti Itu Dan Tidak Melepaskannya Tapi Melakukan Suatu Proses Seperti Itu Karena Kalau Kita Tidak Beradaptasi Dengan Teknologi Kita Akan Sangat Ketinggalan Seperti Itu Kita Akan Sangat Ketinggalan Bukan Dari Produk Yang Dihasilkan Tapi Yang Jadi Problem Adalah Kita Tidak Bisa Mengingatkan Namanya Produktivitas Teknologi Sangat Mendukung Produktivitas Lahan 14 10 Meter Kalau Cuma Begitu Aja Udah Kehitung Seumur Hidup Segitu Hasilnya Begitu Tapi Dengan Teknologi Pasti Ada Bisa Naik Sekian Bisa Naik Sekian Bisa Naik Sekian Seperti Itu Mungkin Itu Aja Tambahannya Terima kasih Kesempatannya Baik Terima kasih Banyak Kepada Pak Bugi Oke Aku Mau Coba Kembalikan Kepada Kang Ragil Bagaimana Kang Apakah Sudah Cukup Terjawab Ya Terima Kasih Cukup Jelas Dan Saya Juga Paham Dan Harapan Saya Semoga Tadi yang Bapak-bapak Pemacari Bilang Semoga Anak Mudanya Juga Bukan Hanya Petentang Petenten Banyak Gaya Ngomongnya Kesana Kesini Tapi Aksinya Minim Semoga Kita Semua Juga Para Pemuda Bisa Menjadi Penengah Yang Tadi Kata Bapak Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Baik Selanjutnya Ini ada pertanyaan Terakhir nih Dari Tehratika Eka Putri Oke Kepada Tehratika Saya Persilahkan Baik Terima Kasih Atas Kesempatannya Saya Ijin Bertanya Buat Akang Duki Pertanyaannya Apa Peluang Dan Tantangan Bagi Aplikasi Sayur.co ID Lalu Di masa Pandemi Ini Aplikasi Sayur.co ID Ini Justru Menjadi Peluang Atau Sebaliknya Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Masyarakat Terima Kasih Kalau Menyebutkan Tantangannya Kedepannya Tantangannya Akan Sangat Luar Biasa Makanya Kami Melakukan Banyak Perubahan Banyak Melakukan Perubahan Karena Kita Istilahnya Kita Membiasakan Diri Memprediksi Suatu Fase Bisnis Adalah Kita Melihatnya Paling Gak Lima Tahun Itu Paling Minim Kalau Kita Pengennya Lima Tahun Kita Lihat Walaupun Belum Tahu Saya Masih Dikasih Umur Tidak 15 Tahun Kedepan Seperti Tapi Gini Tantangannya Jelas Akan Besar Mungkin Akan Saya Share Sediri Ke Teman Teman Bisnis Itu Kita Perlu Namanya Persaingan Sangat Perlu Namanya Persaingan Kalau Perlu Cari Persaing Siapa Seperti Itu Bagaimana Kita Bisa Berimbang Dengan Mereka Bagaimana Kita Bisa Melawan Mereka Bagaimana Kita Bisa Saling Kompetisi Secara Fair Kenapa Mungkin Sekalian Aku Share Ke Teman Teman Kalau Teman Mau Berbisnis Mau Berbisnis Ini Ada Hubungannya Dengan Pertanyaan Tadi Persaingan Tersebut Pertama Kalau Menentukan Bisnis Otomatis Kan Orang Kalau Bisnis Pasti Pengen Untung Nih Nggak Adalah Yang Mau Rugi Memang Bisnis Harus Profitable Harus Profitable Bisnis Oke Setelah Kita Tahu Bisnis Kita Bisa Profitable Apalagi Poin Kedua Apa Yang Teman Teman Harus Bias Bisnis Ini Scale Bisa Di Scale Up Nggak Seberapa Besar Bisnis Gini Aja Gue Pengen Jualan Tempe Oke Untung Bisa Untung Dari Tempe Ayo Mau Discale Sampai Sejauh Mana Memuasai Dunia Berapa Harus Dilihat Disitu Kenapa Itu Akan Mempengaruhi Strategi Bersaing Kita Nanti Kalau Bisnis Kita Short Term Life Cycle Pendek Scale Up Terbatas Segera Mungkin Mengeruk Keuntungan Di Depan Kenapa Momennya Jangan Sampai Hilang Momentumnya Hilang Kesananya Rugi Seperti Ketiga Adalah Apakah Bisnis Tersebut Sustainable Ini Sustain Ini lagi Kata Trending Sustain Everything Sustain Seperti Itu Nah Kebetulan Kalau Bisnis Kami Karena Daily Needs Produknya Banyaknya Sumber Dari Alam Tinggal Masih Ada Nggak Yang Nenem Kan Gitu Aku Kang Rizki Jangan Sampai Nggak Nenem Bisnis Nggak Bergerak Kalau Nggak Nenem Gitu Seperti Itu Kalau Nggak Kita Nanem Sendiri Kalau Anak Anak Nenem Nenem Kan Gitu Seperti Itu Tinggal Kang Rizki Ada Tanah Di Sana Ditanem Jadi Apakah Bisnis Itu Sustain Kenapa Kita Harus Sustain Bisnis Jadi Jangan Sampai Cuman Tren Trenan Gitu Oke Bukan Berarti Nggak Boleh Ngikutin Tren Boleh Tapi Coba Lihat Tiga Poin Itu Mungkin Kalau Teman-teman Belajar Tiga Poin Itu Yang Istilahnya Sekarang Di Dunia Digital Ada Namanya Growth Hacking Bagaimana Kita Menghack Biar Kita Growth Bukan Menghack Akun Orang Seperti Itu Jadi Itu Biasa Persaingannya Makanya Kami Harus Beradaptasi Kami Langsung Mengambil Resiko Mengganti Nama Merubah Nama Mengganti Logo Seperti Itu Kenapa Kalau Kami Enggak Kami Jadul Oke Gaya Di Aplikasi Targetnya Melenial Gen Z Dan Kedepannya Generasi Alpha Seperti Tapi Logoku Masih Logoku Logo-logo Tahun 90-an Istilahnya Warnanya Ininya Semua Enggak Kita Memang Hal Tersebut Harus Kita Namanya Peta Persaingan Itu Kita Harus Bisa Prediksi Dan Kita Harus Memang Belajar Seperti Kenapa Mungkin Banyak Teori-teori Jadi Waktu Suatu Bisnis Pun Kita Sudah Menganalisa Lima Tahun Kedepan Ini Kayak Gimana Mudah Enggak Pesaing Masuk Atau Enggak Bisnis Yang Aku Jalanin Sekarang Ini Kita Kami Ditukar .id Itu Banyak Banget Yang Masuk Dan Gampang Waktu Meneruskan Kepertanyaan Berikutnya Waktu Pandemi Pertama Kali Tahun 2020 Bulan Maret Tau Enggak Yang Jualan Sayuran Online Banyak Banget Ada Yang Pake Whatsapp Ada Yang Pake Google Form Gak Ada Yang Pake Aplikasi Dengan Web Kan Itu Keburu Modal Butuh Waktu Gitu Saya tiap hari Kepasa Yang tadi Saya sempat Bilang Bisnis Kami Naik 10 Kali Lipat Sehari 10.000 Order Seperti Itu Sampai Kami Memperkerjakan Ojol Ojol Yang Nganggur Ojol Ojol Yang Nganggur Karena Tidak Boleh Kemana Mana Orang Banyak Kumpulin Sumbangan Kami Bila Kami Sumbang Kami Suruh Mereka Jalan Kalo Nganter Barang Kami Hire 1000 Ojol Untuk Mendeliver Di Kita Senyap Aja Seperti Jadi Kalo Bisnis Kami Di Masa Pandemi Ini Sangat Luar Biasa Tapi Saya Tetap Tidak Berdoa Pandemi Ini Panjang Cepat Selesai Walaupun Secara Bisnis Itu Menguntungkan Banget Buat Kami Jujur Menguntungkan Banget Mitra Kami Semuanya Orang Pandemi Kehilangan Pekerjaan Mitra Kami Malah Banjir Incom Kenapa Incom Naik Lima Kali Lipet Sehari Ada Yang Net Lima Juta Imagine Di saat PSPB Orang Kehilangan Pekerjaan Gaji Dipotong 50% Gaji Dipotong 75% Mitra Kami Malah Sebulan Bisa Mengumpulkan 30-100 Juta Sebulan Net Tapi Tetap Kami Tidak Berharapan Seperti Itu Tapi Keuntungannya Apa Yang Jadi Ratika Rekan Rekan Dengan Pandemi Ini Apa Keuntungan Buat Kami Kami Berlimpah Namanya Database Secara Organik Tanpa Harus Melakukan Promosi Yang Mengeluarkan Biaya Akusisi Untuk Persatu Orang Itu Buat Kami Itu Lebih Besar Dipandingkan Omset Kami Mendapatkan Sekitar Hampir 100 Ribu Orang Lebih Dengan Sukarela Memberikan Datanya Dengan Men-download Aplikasi Kami Dan Mengorder Melalui Kami Seperti Itu Mungkin Itu Bisa Menjawab Terima Kasih Terima Kasih Atas Penjelasannya Bagaimana Teh Ratika Apakah Sudah Cukup Terjawab Terima Kasih Banyak Atas Jawabannya Semoga Saya Ratika ID Semakin Penyakarannya Semakin Luas Terima Kasih Baik Nampaknya Seluruh Pertanyaan Sudah Terjawab Selanjutnya Kita Akan Beralih Dan Akan Menuju Ke Penghujung Acara Nah Sebelum Saya Menutup Sesi Diskusi Pada Siang Hari Ini Saya Ingin Memberikan Kesimpulan Bahwasannya Melalui Platform Salah Satunya Tukang Sayur ID Sangat Mendukung Wira Usaha Dan UMKM Di Indonesia Serta Tentunya Sangat Mempermudah Rantai Distribusi Hasil Pertanian Atau Suatu Produk Dari Produsen Konsumen Tentunya Sangat Mempermudah Kita Di era Digitalisasi Dan Hari Ini Juga Kita Mendapatkan Banyak Informasi Baru Bahwa Ternyata Sudah Banyak Program-program Dari Kementerian Pertanian Untuk Menukung Terwujudnya Petani Milenial Karena Ternyata Sebenarnya Sektor Pertanian Itu Dengan Kita Berbisnis Pertanian Itu Sangat Menjanjikan Untuk Omset Dan Keuntungannya Yuk Jangan Malu Untuk Bertani Selanjutnya Akan Ada Pemberian Apresiasi Atau Sertifikat Dari Panitia Kepada Narasumber Mungkin Panitia Bisa Tolong Bantu Tampilkan Sertifikat Is Proudly Presented To Bubi Suseno As Speaker In Entrepreneur Center Startup Makes A New Millennial Star On Satu Desember 2021 Wakili Panitia Saya Mencapkan Terima Kasih Banyak Kepada Bapak Bubi Suseno Yang Telah Berkenan Untuk Menjadi Narasumber Oke Panitia Bisa Tolong Bantu Dokumentasikan Oke Siap Ya Satu Dua Tiga Terima Kasih Baik Selanjutnya Sertifikat Kedua Akan Diberikan Kepada Kang Rizky Permana Oke This Certificate Is Prodily Presented To Rizky Permana SSMM As Speaker In Entrepreneur Center Startup Makes A New Millennial Star On Saturday 4 Desember 2021 Wakili Panitia Saya Terima 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 kasih. Baik, sebelum saya pamit undur diri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, Kang Rizky dan Pak Bugi yang telah hadir dan berkenan untuk menjadi narasumber. Dan juga kepada para hadirin sekalian, saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena tak ada gading yang tak retak. Saya Nung Jamela, mohon pamit undur diri, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih kepada Teteh Andum. Oke, teman-teman tadi udah pada denger ya webinar dan materi yang disampaikan oleh Kang Bugi dan juga Kang Rizky yang keren banget. Tadi aku perhatiin kan tentang tukang sayur yang apa namanya, tentang tukang sayur.co yang udah dimana-mana nih penjualannya dan juga dari Kementerian Pertanian sendiri yang sangat-sangat, udah tadi dilihat-lihat udah teknologinya udah lumayan maju. Udah sampai ada buat nanam radio otomatis, terus bisa pakai drone juga. itu kayak four point oh keren banget sih. Tapi aku sekarang mau berterima kasih nih kepada moderator keren yang udah nemenin teman-teman di acara materi tadi, yaitu Kak Andum. Kak Andum izinkan aku untuk memberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih dan juga penghargaan karena telah memoderatori acara hari. Pada Akang Tete Operator, boleh nih di-share sertifikatnya? Oke, this certificate is proudly present to Andum Yenila as moderator in Entrepreneur Center Startup makes a new millennial star on Saturday 4th December 2021. Terima kasih kepada Tete Andum, aku dan juga Segena Panitia ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk menjadi moderator di acara hari ini. Boleh untuk Akang Teteh didokumentasikan? Oke, boleh di-share screen lagi? Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Udah, thank you. Thank you, makasih banyak Kak Andum. Oke, teman-teman seperti yang lihat di kolom chat sudah ada link absensi ya. Nah, ini adalah syarat mendapatkan e-certificate seperti yang sudah dijadikan di awal acara. Boleh, teman-teman langsung aja diisi link absensinya. Jangan sampai enggak, karena kalau kalian enggak isi nanti kalian enggak dapat si sertifikatnya. Oke? Kita lanjut, teman-teman. Karena tadi kita udah fokus-fokusan, enggak dengerin webinar, ya kan. Mau tahu ini teman-teman udah agak-agak pening-pening gimana gitu kan. Udah hari Sabtu mestinya tidur, tapi enggak tidur. Malah enggak dengerin materi gitu. Jadi, enggak apa-apa. Kita lanjut aja ke acara berikutnya, yaitu ada pembagian dan penghargaan pengumuman door price. Aku tadi enggak ngasih aba-aba nih, tapi kepada tadi penanya-penanya yang aktif saat sesi materi, teman-teman akan mendapatkan door price untuk tiga penanya terbaik. Dan menurutkan ini ya nih, teman-teman yang akan mendapatkan atau memenangkan door price untuk tiga pertanyaan terbaik itu ada Hauzan dari UNPAD, ada Mutiara dari UMUM, dan juga Rizky Hartoyo, mahasiswa. Nanti tiga orang ini bakal dikomunikasiin lebih lanjut sama teman-teman panitia terkait hadiah door price-nya. Tapi aku pengen ngobrol-ngobrol dulu mungkin ya sama pemenang. Boleh deh ini, Mutiara ada enggak ya? Coba. Iya, halo. Halo, mana nih mukanya nih? Boleh ya? Akang Tete Panitia dipin aja nih biar kita ngobrol-ngobrol dikit. Boleh, boleh. Mana nih? Halo, Mutiara? Ada enggak ya? Oh, ini ya. Halo. Halo, Mutiara. Apa kabar nih? Iya, saya. Oke, Mutiara kalau boleh tahu dari asli dari mana nih? Dari UNPAD, dari intra-UNPAD, atau dari mana? Di luar UNPAD. Oh, dari luar UNPAD. Dari mana tuh? Iya, dari Universitas di Depok. Oh, Universitas di Depok. Agak jauh ya. Dapatnya ini, tau webinar ini dari mana nih? Kebetulan teman saya ada yang panik ya. Oh, gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Nah, Kamu, Tiara. Tadi Kamu, Tiara nanya apa sih kalau boleh diulang tuh biar teman-teman pada ngeh tuh tadi Kamu, Tiara, nanya? Aku sih bertanya tentang kayak dari Tepang-Tepang Soer.id apakah ada standar mengenai produk dan juga kualitas seperti itu. Terus kalau kepada Mas Rizky tuh bertanya tentang apakah kalau mahasiswa non-pertanian bisa mengikuti programnya seperti itu. Oh, gitu. Berarti Kamu, Tiara, ini bukan dari fakultas pertanian dong? Iya, bukan. Oh, gitu. Tapi tertarik gitu ya ke ilmu pertanian ini gitu? Iya, tertarik soalnya teman saya juga ada yang menitiakan. Oh, gitu. Oke, baik-baik. Tadi jawaban dari akang-akangnya ngebantu gak tuh? Iya, membantu. Cukup terpuaskan sih untuk kenyarungannya. Oke, dan terima kasih banyak nih Temu Tiara udah datang ke acara udah berarti menyimak juga tadi ya materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita dan juga bertanya dalam pertanyaan yang keren banget menurut aku. Thank you sekali lagi kamu Tiara. Iya, bapak. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Sebenarnya door price itu kan agak banyak ya karena kebetulan panikanya Sultan-Sultan Tuhan. Jadi, mereka masih mau bagi-bagi hadiah nih ke teman-teman. Tapi kali ini mungkin teman-teman harus kebutuhan buat dapet door price-nya karena tadi tiga door price pertama udah dimenangkan oleh penanya terbaik. boleh teman-teman siapin HP-nya sekarang ini door price-nya lumayan banget. Jadi, teman-teman apa namanya buru-buru buka buru-buru buka HP-nya sekarang karena door price berikutnya akan dimenangkan oleh orang yang mendownload aplikasi tukang sayur tercepat. aku kasih waktu. Nanti yang udah selesai download langsung raise hand aja. Sekarang juga. Ayo, semuanya. Gerak cepat, teman-teman supaya dapet hadiah. Oke, Ragil. Cepet banget nih. Belum sampai 10 detik aku ngomong. Oke, boleh. Halo, Ragil. Ini benar keras kan nggak ya? Iya. Iya. Udah download tapi gimana nih? Udah. Tadi pas pertama penjelasan. Oh, wow. Oh, berarti pas ngejelasin langsung nyari aplikasinya ya? Iya. Oh, keren. Asli Indonesia gitu kan. Jadi langsung. Oke, oke, oke. Coba boleh di on-cam-in dulu terus diliatin nih ke teman-teman kalau HP-nya aja yang diliatin kalau udah download aplikasi tukang sayur. Boleh, boleh. Boleh. Oke. Udah on-cam ya. Tapi masih hitam. Ini nggak hitam? Bentar, Teh. Oke, it's okay. Take your time. Nggak, nggak diburu-buru kok. Santai aja. Cek. Soalnya ini juga lagi makan, Teh. Bentar, Teh. Oh, iya, iya. Oke, sip-sip. Ya ampun, lagi makan. Tapi tadi kalau nggak salah Ragil juga ini ya? Nanya ya? Iya, nanya juga. Keren, keren. Di share screen gitu kan, Teh? Oh, lagi pakai HP ya sekarang ya? Pakai HP. Boleh di share screen. Panitia, tolong di-enable dulu ya untuk share screen-nya. Atau nggak bisa. bisa nggak ragil? Atau ribet atau gimana nih? Ribet, Teh. Ribet. Dari arah HP mungkin ada solusi lain? Oke, boleh di-spinshoot aja dikirim ke grup chat WA ya? Dap. Oke. Terima kasih banyak, Ragil. Selamat kamu mendapatkan door prize keempat. Aku udah-udah mulai merata ya. Jadi tadi tiga penanya terbaik itu dapat door prize dan juga Ragil sebagai yang paling cepat mendownload aplikasinya. Boleh bantu teman-teman. Jadi kalau lagi ada penyampaian materi, terus mereka punya social media yang lagi mereka pasarkan, langsung di-follow aja teman-teman. Dan karena itu juga bisa ngebantu kita untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal-hal yang lagi kita pelajari tadi. Dan door prize terakhir, aku masih ada satu door prize lagi dan ini cepat lagi. Jadi Ragil boleh tolong di YouTube. Oke, thank you. Sekarang, buat teman-teman yang paling cepat nge-follow IG-nya Kementerian Pertanian, boleh langsung raise hand aja. Oke, Nabila Unpad cepat banget bunda. Coba di on mic dulu nih. Iya, halo. Halo, Unpad dari fakultas apa nih? Fakultas Pertanian? Iya, Fakultas Pertanian. Dari jurusan apa, Nabila? Dari Agroteknologi. Agroteknologi, berarti sama-sama moderator kita tadi ya, T. Andum ya? Iya, sama. Oke, baik-baik. Boleh nih, Nabila, tolong diliatin aja ke kamera hasil follow IG-nya. Oke, Daya Panitia bisa diterima? Bisa diterima. Oke, terima kasih banyak, Nabila. Sehat-sehat terus. Oke, teman-teman. Lima door price sayangnya udah habis ya, hadiahnya cuma lima. Tapi tenang aja, nanti kalau next time aircraft BEM Pertanian punya acara lagi, teman-teman boleh banget daftar supaya siapa tau ada door price lagi gitu kan. Oke, teman-teman. Nah, karena kita udah ngomongin door price, terus abis itu udah serusuran bareng, udah apa namanya, ngedengerin webinar tadi yang juga insightful banget. Aku cuma berharap teman-teman semua di sini dapat memanfaatkan ilmu yang hari ini teman-teman pelajari, dan juga semoga webinar ini bermanfaat gitu. Nah, sebelum kita pisah-pisah nih, sebelum kita pisah-pisah, boleh di on cam dulu, karena sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Boleh nih. Teman-teman semua yang lagi di sini, on cam sebentar aja. Kita foto aja, dilihatin nih, karena kan teman-teman dari pagi udah ikut, udah present di acara ini, jadi alangkali baik kalau kita show muka-muka, wajah-wajah cantik dan gantengnya ya kan, supaya ada bukti kalau teman-teman hari ini hadir di acara webinar yang keren banget. Boleh. On cam yuk, ini ada tiga slide. Semuanya boleh on cam. Oke. Untuk akang Tete Panitia yang bertugas mendokumentasikan, boleh dipandu ya. Oke. Ada tiga slide ya. Jadi siap-siap. Tolong tahan. Oke. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke. Slide dua. Satu, dua, tiga. Mau lagi? Udah cukup? Oke. Terima kasih banyak, Tete Panitia. Oke, teman-teman. Alhamdulillah banget nih. Kita udah dari pagi, tadi dari jam 8.50 ya. Teman-teman peserta dibolehin masuk. Kita udah ngobrol-ngobrol. Udah ketemu juga sama Kang Rizky dan juga Kang Dugi yang keren banget. Webinarnya dan juga materinya. Dan enak banget tadi nyampeinnya. Aku juga, yang bukan anak pertanian tuh ngerti gitu. Sedikit demi sedikit. Teman-teman jangan lupa jangan takut untuk bertani. Kita harus mulai berpikir ke depannya karena nanti ke depannya itu bakal banyak banget nih peluang bisnis. Peluang kalian mendapatkan pendapatan dengan cara yang berbeda dengan yang saat ini lagi kita lakuin gitu. Banyak banget gerbang yang kebuka dan pertanian adalah salah satunya. Jadi jangan takut untuk bertani. Kita udah sampai di penghujung acara. Aku, Naora Rania, memohon maaf sekali kalau aku ada kekurangan dan aku berterima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, dan juga kuatannya buat ikutan webinar hari ini. Aku juga mau berterima kasih kepada seluruh dan segenap panitia yang sudah menyelenggarakan acara webinar hari ini yang Alhamdulillah terlaksana dengan langkah. Aku sebagai Naora Rania, mundur, pamit undur diri sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kasi. Ini gak ada.